Saat mereka memasuki gua, seolah-olah mereka memasuki dunia lain. Gua itu adalah dunia gurun, dan bagian luarnya kosong. Saat ini, mereka berdua merasa seolah-olah telah sampai di tempat di mana semua makhluk hidup sunyi. Arus udara berbagai warna mengalir kemana-mana. Lebih penting lagi, mirror moon wastelen adalah objek fisik, dan berada dalam ruang fisik. Namun kini, mereka merasa tidak ada benda fisik di sekitar mereka, seolah-olah mereka berada di dunia hampa tanpa batas. Rumor mengatakan bahwa gurun itu seperti jurang maut, dan itu akan menyebabkan ruang internal terbalik, mencerminkan sejumlah besar ruang kosong. Memang benar demikian. Bayi mendengkur melihat sekeliling. Meskipun kepalanya lebih pendek dari sufang, aura dan tatapannya jauh lebih kuat. Ayo keluar perlahan. Mirror moon wastelen memiliki jenis bahaya yang sangat berbeda, seperti si cedilik snow wastelen. Karena pengaruh kekuatan spasial yang berbeda di gurun, akan terjadi berbagai pergerakan spasial dan arus udara yang berbeda. Ketika ada sebuah gerakan berskala besar, begitu seorang kultifator memasukinya, dia akan tersesat dan tidak akan pernah bisa keluar. Sufang mengikuti di sisinya dan bergerak maju perlahan. Kami bisa merasakan aura sesama murid kami. Mereka berasal dari dua dojo, dan hubungan mereka dengan puncak huangfu rata-rata. Mereka mungkin akan memberitahu Tuan Muda Tianyun tentang pergerakan kita. Kita hanya tidak boleh memasuki gurun, dan bergerak keluar. Bayi mendengkur terus-menerus. Kali ini, aku tidak bisa kalah dari Tuan Muda Tianyun, atau dia akan membicarakanku di belakangku. Aku tidak bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi, dan ibuku tidak akan bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Mereka terbang sebentar, dan meski kecepatannya tidak cepat, belenggu mereka sangat mengejutkan. Di dunia gurun, yang bisa mereka lihat hanyalah ruang kosong, dan bahkan tidak ada satupun pecahannya. Mereka merasa seolah-olah segala sesuatu di sekitar mereka bergerak, namun mereka tidak dapat merasakannya. Sekitar satu jam kemudian, hutan lebat tiba-tiba muncul di depan Sufang dan Baby Snort bersamaan dengan hembusan angin. Ilusi Sufang segera menggunakan kemampuan lingkaran penuhnya, dan menemukan bahwa hutan dipenuhi aura elemen kayu. Aura spiritual bumi juga melimpah, dan juga terdapat aura iblis dalam jumlah besar. Kelima unsur langit dan bumi menyatu dengan aura alam, membentuk aura spiritual yang alami dan agung. Itu nyata. Ini adalah penginderaan, sebuah ruang takasat mata yang bisa dilihat melalui mata seseorang. Tampaknya tidak berbentuk, namun kekayaan kekuatan alam ada dalam keadaan tanpa bentuk itu. Yang abadi bisa menggunakan inderanya untuk merasakan aura yang tidak ada. Basis budidaya Baby Snoring sangat tinggi, dan inderanya juga sangat kuat. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan seorang kultifator lingkaran penuh, Sufang tidak dapat dibandingkan dengan kemampuannya dalam merasakan sesuatu. Setelah memasuki hutan, mereka melihat beberapa tebing dan tebing terjal. Di kedalaman hutan, sepertinya ada cekungan tak berbatas. Di kedalaman awan, mereka bahkan bisa melihat barisan pegunungan. Namun, itu juga sangat aneh. Pegunungan dan awan tampak nyata beberapa saat yang lalu, tetapi ketika dia melihatnya lagi, semuanya telah menghilang. Hanya ada hutan di depannya. Bahkan tebingnya telah hilang. Tanah tandus mirormun terlalu aneh. Ini juga pertama kalinya Baby Snoring berada di gurun. Saat tumbuh dewasa, dia hanya mengunjungi tempat-tempat berbahaya seperti si cedilik snow wastelen. Lahan kosong adalah yang pertama. Ini juga pertama kalinya Sufang berada di gurun. Dia telah melihat tempat-tempat berbahaya dan jurang kecil. Setelah memasuki hutan, belenggunya masih sangat kuat. Sufang hanya bisa berlari. Sebaliknya, Baby Snoring bisa terbang. Dia tampaknya jauh lebih cepat daripada Sufang, tetapi dibandingkan dengan keadaan normalnya, dia seratus kali lebih lambat. Sufang merasa sangat nyaman. Meskipun ini adalah gurun, terdapat pepohonan, ki-lima elemen, dan berbagai jenis energi spiritual. Dia bisa menyerap segala jenis aura. Setelah setengah hari, mereka menemukan beberapa benda spiritual normal, tumbuhan spiritual, dan buah spiritual. Baby Snoring tidak mempedulikan mereka. Dengan basis dan status budidayanya, benda-benda spiritual ini hanyalah tumbuhan biasa. Bagi Sufang dan Big Goblin, benda spiritual ini 10 ribu kali lebih berharga daripada lingsi. Baby Snoring melihat Sufang sedang mengumpulkan benda-benda spiritual di sepanjang jalan. Dia memberinya cukup waktu, jadi dia tidak terburu-buru. Saat ini, keduanya melewati hutan pertama. Di depan mereka ada sebuah gunung besar. Demoniki merembes keluar dari tengah gunung. Baby Snoring berbisik, ginseng roh ular sangat istimewa. Ini adalah jenis ramuan spiritual yang dapat bergerak. Ia memiliki kesadaran. Ketika objek spiritual ini bersentuhan dengan ki iblis dari goblin besar, ia dapat membentuk ginseng hutan bunga. Jika Anda dan saya melihat ke arah ki iblis, kita dapat menemukan objek spiritual khusus yang mengandung ki iblis dan ki spiritual. Kedua tuan muda yang tidak berguna itu mungkin tidak kuat, tetapi bagaimana dengan bawahan mereka? Buluh. Yikiyu Mirongbo berbohong. Chen. Chen. Chen Ye. Tanaman. Benda spiritual ini pasti ada di gurun. Hermaphrodit. Wu. Terlebih lagi, tulang punggung abu-abu dan bunga plum itu sehat dan kuat. Karang bergulir. Apa ini? Apa ini? Kang Meng. Ini adalah hal yang bagus. Namun, ini adalah sebuah gurun. Kalaupun kamu percaya diri, kamu tidak akan bisa mendapatkan bunga ginseng hutan. Setelah menghabiskan beberapa jam lagi, yang hampir seharian, mereka berdua akhirnya sampai jauh di dalam pegunungan. Mereka mendekati daerah pedalaman yang dipenuhi dengan demoniki. Ketika mereka sampai di pedalaman, mereka melihat bahwa itu bukanlah gurun. Wu. Huan Chen Ye. Lembah yang terbentuk dari sarang ular itu dipenuhi ular berbisa. Meskipun demoniki tidak kuat, demonik venom sangat menakutkan. Ayo pergi. Saat Baby Snoring melihat sarang ular tersebut, dia begitu ketakutan hingga ekspresinya berubah. Jika sarang ular itu diganggu, apalagi dia, bahkan ahli seperti Huang Fu Duan dan Huang Fu Yun Hai pun akan dibunuh oleh ular tersebut. Pada saat ini, perbedaan antara Su Fang dan Baby Snoring terlihat jelas. Dia dibesarkan di konstelasi 9 surga dan belum pernah mengalami situasi hidup dan mati yang nyata. Sarang ular yang begitu menakutkan mungkin akan membuat tubuh dan pikirannya bergetar. Meskipun Su Fang juga gelisah, hatinya tenang. Setelah berkultivasi di dunia kecil selama ratusan tahun, dia telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal Dao Hart, dia jauh lebih kuat dari Baby Snoring. Bahkan jika ada banyak murid di konstelasi 9 surga, mungkin tidak banyak orang yang bisa melampaui Su Fang dalam aspek ini. Setelah itu, mereka memasuki beberapa tempat lagi dengan aura Big Goblin. Tak satupun dari mereka yang merupakan tanah terlantar. Cuansi, Barium, Guansi, Chen, Chen Ye, Eh, Zen Wan Guang Hu Huayi, Otot Subkutan. Huang, Basis. Ini adalah monster pertama yang ditemui Su Fang saat pertama kali memasuki dunia besar. Tentu saja dia sangat familiar dengan hal itu. Huang, Daun bawang mengerutkan kening. Bermain, Yiki Yuhua Delta Maoping Huizong He dan Kembang Sepatu. Eh, Bagaimana kaisar kekacauan bisa menjadi bodoh? Pelacur di atas kapal. Tak perlu dikatakan lagi, Baby Snoring memang sudah dipersiapkan. Mereka berasal dari sekte yang sama. Dia melangkah ke ngarai dan melewati sejumlah besar tanaman di sepanjang tebing. Namun, tak lama kemudian, dia tiba-tiba melihat beberapa makhluk abadi berjubah bintang dengan hati-hati terbang ke ngarai dengan pedang mereka. Setelah Su Fang bersembunyi, Baby Snoring menjulurkan kepalanya untuk melihatnya. Kebetulan sekali, mereka adalah para murid dari lembah surgawi tidur, dan mereka semua adalah murid elit. Menurutku ada beberapa murid inti di tanah tandus ini juga. Sepertinya kita sudah terlambat satu langkah. Tapi jangan, jangan khawatir, bunga ginseng hutan adalah benda spiritual. Keduanya menuju lebih dalam ke ngarai. Segera, banyak kelembapan muncul di sekitar mereka, dan udara menjadi berkabut. Su Fang diam-diam menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan beberapa zenki konstelasi sembilan surga di udara. Lalu, dia mendengar ledakan mendadak di dekatnya. Daya tarik, apa, pesan, apa, apa menurutmu aku takut ikan. Kongjian. Ketika mereka sampai di tengah ngarai, mereka melihat gua yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berkumpul bersama-sama, seolah-olah tersebar di semua tempat. Anehnya, ada pula belasan air terjun yang jatuh dari langit, membentuk telaga yang berputar di bawahnya. Air danau kemudian dialirkan ke beberapa gua. Energi iblis merembes keluar dari gua-gua itu. Untungnya, tidak semua gua memiliki energi iblis. Mungkin ini adalah desolate. Sungguh tidak tahu malu. Rongga dada, kata. Baby Snort dengan cepat terbang ke dalam gua bersama Sufang. Setelah mendarat, mereka menunggu beberapa saat sebelum melihat sekeliling. Ada beberapa tulang dan beberapa bulu binatang iblis. Bau busuk keluar dari gua dan menyerang lubang hidung mereka. Demoniki seperti uap air, keluar dari retakan lainnya. Agar tidak sepi. Kongjian. Apakah kamu kenyang? Tuo luo mu ki yu bei. Tuo sianku. Tuo fucun gua yu roo bayao. Generasi kaisar ben agun. Expos huang fang. Duai nao. Siapa yang tahu bahwa mereka benar-benar akan bertemu dengan seorang desolate. Mukiu muki bei. Menipu mukiu bei. Di huan. Sebuah ketiak yuyu. Membuat mukiu bei terburu-buru. Fu su. Melihat mukiu bei. Sepertinya desolate yang tinggal di desolate. Sebuah alfa siebian. Kiu bei. Luo yuyu. Baby Snoring melihat sekeliling sebentar dan menemukan beberapa tanaman. Namun, dia tidak menemukan bunga ginseng. Bahkan bayangan ginseng roh ular pun tidak. Dia hanya bisa pergi ke gua lain untuk melihatnya. Perlahan-lahan, mereka berdua tiba di sebuah gua yang lebih besar, dan gua itu terang-benderang. Sebagian air hujan memercik dari lubang sebesar sumur itu. Di bawah sinar matahari yang berbintik-bintik, mereka dapat melihat bahwa ini adalah desolate yang sangat besar. Tak tahu malu. Fu su. Yun yuyu. Chun tuo sing maki yu bei. Sao mu ki yu bei. Untuk membayar tahun-tahun-tahun tong. Dengan begitu banyak monster di sekitarnya, mustahil bagi Baby Snoring dan Su Fang untuk membawa pergi Lin Chan Hua. Mungkin mereka berdua punya desolate. Ukul kepalaku. Ying. Berkeliaran fi. Melindungi. Anda manrui merebus piring inti yang sedikit hangus. Didorong dan didorong oleh ketakutan terhadap industri perkapalan. Sedotan. Pemimpin mereka adalah dua tuan muda gua awan surgawi dan lembah abadi tidur. Jarak mereka hanya sekitar 30 meter, tetapi mereka tidak memperhatikan dua orang yang bersembunyi di kegelapan. Tuan muda abadi yang berjongkok tiba-tiba berkata dengan suara rendah, saya pikir kita harus melupakannya saja. Saya rasa ini adalah sarang terbesar, ia memiliki bunga hutan chang, tetapi ada begitu banyak desolate yang kuat. Eh, apakah Anda bersedia berada di puncak tiang? Ingin bangku, memalukan dan tidak tahu malu. Perampas. Apakah ini kapal huan si zeng? Mengi mencibir, pilihan kue terukir. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Bagaimana jika bocah itu menemukan bunga hutan chang? Tuan muda gua awan surgawi juga menjawab dengan suara rendah. He he, kita bisa mengeluarkan banyak uang dan meminta seseorang untuk membelinya. Bukankah ini masalah sederhana? Lagipula, orang di reruntuhan itu mungkin akan mati di sini. Dia terlalu berani dengan santainya membawa seorang pelayan ke gurun. Kita punya untuk segera kembali. Jika dia benar-benar mati, kamu dan aku tidak akan bisa memikul tanggung jawab. Ya, ya, jika dia benar-benar mati, kita akan mendapat masalah. Otak macam apa yang dimiliki bocah itu? Dia bukan tandingan kita. Jika dia mati, biarlah. Apa hubungannya dengan kita? Ayo kembali. Kedua tuan muda itu berdiskusi sebentar, lalu berbalik dan pergi. Bayi mendengkur hampir keluar, berkolusi satu sama lain, tercelah. Pada titik ini, Baby Snoring akhirnya menyadari bahwa ini semua hanyalah lelucon, lelucon yang tidak penting. Dia satu-satunya yang menghargai segalanya, tapi yang lain memperlakukannya seperti monyet. Mencicit. Baby Snoring sangat marah hingga dia mengepalkan tangannya begitu keras hingga batu-batu di sekitarnya terkelupas dan pecah. Sufang tiba-tiba berkata, Tuan muda, jangan pedulikan mereka. Tapi apa yang mereka katakan itu benar. Kita harus pergi sebelum mereka pergi. Kita harus membeli bunga ginseng sebelum mereka pergi. Kita akan memberi mereka rasa. Obatmu sendiri. Itu bukan tandinganmu, Tuan muda. Oh. Semangat Baby Snoring terangkat. Ide bagus, ide bagus. Kamu benar-benar hebat. Kenapa aku tidak berpikir untuk menggunakan metode ini untuk menghadapinya? Hah, hah. Saat ini, beberapa desolates. Hah, hah, membongkar. Hah, hah, engah. Keduanya sangat ketakutan hingga jantung mereka hampir berhenti berdetak. Untungnya, mereka tidak datang menjemput mereka. Sebaliknya, mereka bergegas menuju gua tempat Tuan muda Tianyun dan Tuan muda berbohong abadi keluar. Ada pun desolate lainnya, terburu-buru ke Huf. Bangun dari rasa malu. Hah, hanya, merobek dan bertanya. Hah, hah, hah. Sok dan ragu-ragu. 912. Huang, apakah karena wabah akrepoid? Iki Yuru Wan Yau tiba di sekolah dengan ceramah tentang gua yu. Cuka, bengkel, fetis murni, kau cemburu, tirai, hyok sim. Baby Snoring menggendong Su Fang dengan pedangnya dan terbang dengan cepat. Dia tidak peduli dengan belenggu dan konsumsi energinya. Namun, mereka tidak melakukan perjalanan jauh sebelum sejumlah besar getaran datang dari berbagai gua. Beberapa aliran udara yang keluar dipenuhi dengan demonik ki dan darah. Itu bukan darah manusia, energi darahnya penuh dengan sifat iblis. Aku tahu, pasti ada goblin besar yang menerobos ke tanah terpencil ini. Malu, eh. Gugusan pohon pinus dekat pangkalan angsa. Ben Chun Tao Zeng Yiki Yui Sing Singhi. Ular naga, selangkangan, leher huan. Su Fang sebenarnya baru merasakan hal ini juga, baru sekarang dia mengerti bahwa bukan seorang kultifator yang membangunkan begitu banyak desolate. Hah, cerutu, bingkai. Kelihatannya, kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran di luar sarang. Tidak peduli pihak mana yang menang, mereka akan berjuang untuk kembali ke sarang. Ayo kembali dan pergi dari sisi lain sarang. Baiklah, tuan muda. Tidak peduli apa yang dikatakan Baby Snoring, Su Fang akan merespons. Kemudian, dia berbalik dan bergegas kembali ke dalam sarang. Tepat pada saat ini, beberapa desolate muncul. Memberi abu belalang untuk sembuhkan wasir. Dari bau amisnya, omelan, mengumpan pansang. Berapa nilainya? Yo, paman lutua, jalang su, saudara, anggur, apa, sekolah medis, yusu, huang, ha 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 ha. Memalukan memberikan langkah benar. Alam wahulai fengki, mungkinkah menggoyangkan ujung pohon dengan rasa yang mengembirakan. Zhaoyu, tarikan neon jatuh buruk ergon. Jingping Tian, menyenangkan. Ular naga, drum dan hits besar. Apakah terlalu sulit untuk menebangnya? Jing, si, pengoce bersayap delapan. Rasanya agak mirip dengan naga bumi sembilan segmen. Serangga beracun itu cepat, jumlahnya banyak, seperti semut pemakan manusia. Beberapa dari mereka melilit satu desolate. Eh, apa, klinik kanton? Huang, kenapa aku harus mencekikmu? Galeri glikosida, suncu, tirai mekanis. Mencuri kata eta melihat hydra. Ujung lingkaran itu melayang jauh di tengah hujan. Senjata ninja Minamoto, Changsun Dimo, mundur dan tutup pintunya. Chun Yun, janda alam gembira Veiksi. Perajang dingi Fium Lan Ceolatum. Itu adalah monster berkaki ratus jurang neraka. Aku pernah mendengar bahwa monster berkaki seratus ini membangun sarang serangga di kedalaman jurang neraka. Mereka tidak terlalu kuat, dan begitu mereka bergerak dalam kelompok, bahkan ahli manusia pun akan mengalami kesulitan. Waktu berurusan dengan mereka, mereka hanya bisa menggunakan serangan jarak jauh, dan begitu mereka mengepungu, kamu hanya akan mati. Sunyi setelah sunyi. Sekolah medis. Bom inti Phoenix. Yi Kiyu mengomel. Karias di Pegunungan. Si Huai Wei Yongwei. Kaisar sudah kembali. Partridge dan partridge dengan lem poliuretan. Setelah menghabiskan setengah dupa, mereka melintasi dataran tinggi desolate. Malu. Menerbangkan pedangku. Muntah. Teman yang buruk. Terburu-buru mengangkat seorang pelayan. Skrofula. Landak. Dan rakyat jelata. Seorang bartender yang menjalankan pabrik pasir. Sekop ao hale dan hangat. Kabupaten Kyushu. Sodium. Ke. Aliran udara ini berputar, tetapi kecepatannya tidak cepat. Rasanya seperti ada kekuatan alam tak berbentuk yang menarik ruang, membentuk aliran udara yang saling terkait satu sama lain. Kelihatannya tidak menakutkan, itu hanya aliran udara. Namun kali ini Baby Snoring sangat berhati-hati. Dia mengatakan bahwa lingkungan alam manapun di gurun sangat berbahaya, jadi dia mengeluarkan sepotong batu abadi. Membelanjakan. Batu abadi itu seperti sepotong batu api. Saat Baby Snoring memukulnya dengan telapak tangannya, ia melesat ke udara. Mendesis, mendesis gelombang. Siapa yang tahu? Begitu memasuki aliran udara, batu abadi itu sepertinya telah mengeras. Kemudian, aliran udara yang kompleks, yang tampaknya tidak memiliki gerakan yang kuat, justru mengubah batu abadi menjadi bubuk halus. Itu ditelan dalam satu tegukan. Legenda itu benar. Ruang di kedalaman mirror Moon Wasteland terlalu rumit. Ini menciptakan aliran udara yang dapat menghancurkan artefak doktrin. Untungnya, ada banyak master di vaksi kami yang datang ke sini untuk mengolah dan mencatat pengalaman mereka dalam manual rahasia. Jika tidak, banyak orang akan mati sia-sia. Hem, kalau kita tidak bisa dari atas, maka kita ikuti Baby dan naik dari bawah. Kehancuran ada di belakang mereka. Malu, lan momi, kiki, kiki. Mungkinkah seekor cacing meluncur di atas tangkai? Sisi-sisi-sisi. Hanya mucen sisi yang nakal. Baby snoring dipenuhi dengan keberanian. Setidaknya di depan para pelayannya, dia tidak bisa takut. Sekali lagi, mereka mengayunkan pedang mereka. Karena tidak ada jalan keluar, mereka hanya bisa menyerbu ke dalam aliran udara yang menutupi langit. Mereka terbang ke kedalaman, mengira mereka bisa melihat jurang maut. Tapi mereka salah. Setelah satu jam, mereka masih tidak melihat satupun bebatuan, hutan, atau bahkan Nescanian di puncak telah menghilang. Itu terlalu aneh. Bayi mendengkur tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sufang hanya bisa diam-diam mencari bantuan dari Luo. Luo memberikan jawabannya dengan mengatakan bahwa di gurun ini, ruang berada dalam pergerakan yang kompleks dalam waktu yang lama, posisi ruang berubah, dan ruang internal selalu bergerak. Sederhananya, ngarai dan pegunungan yang terletak di bagian dalam gurun terus bergerak. Mereka bergerak tanpa aturan atau lintasan apapun. Setelah mengetahui hal ini, Sufang benar-benar tercengang. Sepertinya dia kurang lebih mengerti mengapa tanah tandus bulan cermin disebut bulan cermin. Ini adalah sejenis fata morgana, apa yang mereka lihat tidak nyata, dan apa yang mereka sentuh akan segera hilang. Bagaimana jika mereka tidak meninggalkan huang, karyas antimikroba wanita, jas putih dan tinta hitam, yin kiwu, sang xin king, ah huang, kasar, zan lai, salep, berkeliaran di hutan belantara dan menghijau. Pada akhirnya, setelah menghabiskan dua jam berikutnya, pedangki membawa mereka berdua, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan tempat untuk beristirahat. Bayi mendengkur juga habis. Baby snoring tidak bisa terjerumus dalam bahaya seperti ini, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk melakukan perjalanan melalui arus udara. Untungnya, tingkat arus udara yang lebih rendah tidak terlalu terlihat. Baby snoring mengeluarkan beberapa batu abadi, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, dia akan melemparkan satu batu abadi untuk mengujinya. Cara seperti ini benar-benar berhasil. Beberapa batu abadi terlempar jauh ke dalam arus udara, tetapi tidak terlalu terpengaruh. Sebagian besar batu abadi yang dilemparkan ke aliran udara lain hancur. Begitu saja, mereka bergerak maju selangkah demi selangkah, seolah-olah mereka sedang berjalan di atas es tipis. Baby snoring secara bertahap mendapatkan pengalaman, dan mulai mempercepat pedangki. Dari waktu ke waktu, dia akan merasakan tekanan dari arus udara, dan medan ki atau pedangki, yang memengaruhi kecepatannya. Akhirnya mereka berdua tiba-tiba sampai di depan tebing. Mereka tidak dapat melihat seberapa tinggi tebing itu, atau seberapa dalam tebing itu. Tebing itu ditopang oleh beberapa tanaman merambat dan tanaman. Untungnya, mereka berdua segera menemukan sebuah gua. Gua itu terbentuk secara alami, seolah-olah ada batu yang retak. Ketika mereka sampai di gua, ada jejak binatang dan monster. Sufang diam-diam menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dan terus masuk lebih dalam ke dalam gua. Jauh di dalam gua ada ruang tidak beraturan yang hanya bisa dilewati tiga orang secara berdampingan. Keduanya masih terbang perlahan di atas pedangki, dan udara dingin hampir membekukan mereka di sini. Desis, desis gelombang. Dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, Sufang merasakan gelombang vital ki. Itu adalah ki vital, dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada ki alami. Dia diam-diam melirik baby snoring dan menyadari bahwa dia tidak merasakan apapun. Dia kemudian mengingatkannya, Tuan muda, saya pikir ada sesuatu yang salah di depan kita. Oh. Baby snoring tidak lagi memperlakukan Sufang sebagai pelayan, mungkin karena dia telah mengalami segala macam bahaya di gurun ini. Kadang-kadang, dia bahkan bersikap berani, tetapi di depan Sufang, dia masih panik. Baby snoring mendengarnya dan dengan cepat menggunakan kemampuan penginderaannya untuk mendeteksi vital ki. Segera, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dengan hati-hati memperlambat kecepatan bersama Sufang. Setelah bergerak maju beberapa saat, mereka menemui beberapa aliran udara yang datang ke arah mereka pada saat yang bersamaan. Ternyata masih ada beberapa ruang bawah tanah di kedalaman celah tersebut. Pada akhirnya, mereka memilih satu secara acak. Tidak lama setelah mereka berdua masuk, tiba-tiba mereka merasakan aroma harum datang dari bebatuan. Lalu, tercium juga wangi yang berasal dari aliran udara. Itu adalah demoni ki, dan beberapa vital ki yang jahat. Sufang terus melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dan ini adalah masalah hidup dan mati setiap saat. Dia tidak berani gegabu, dan dia juga menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang membuatnya bingung. Ketika mereka memasuki gua karaskuno, sebelum mereka berdua masuk, mereka menyadari bahwa ada sarang besar yang tergantung di udara di atas gua. Ukurannya sekitar 10 kaki, dan ada banyak lubang kecil. Ketika Sufang melihat sarangnya, dia tiba-tiba teringat sarang lebah yang dia lihat di gunung awan ungu ketika dia masih muda. Baby Snoring terkejut, ini adalah lebah beracun bersayap salju, dan ia suka hidup di jurang yang dingin. Cairan yang dikeluarkan oleh sarang lebah sangatlah berharga, dan merupakan benda spiritual tiada taraf yang dapat membersihkan sum-sum seseorang. Beberapa tetesnya dapat ditukar dengan artefak dao, dan sejumlah besar dapat ditukar dengan artefak dao yang layak. Sarang lebah beracun bersayap salju semacam ini sangat langka, dan kami benar-benar menemukannya. Sufang juga sangat terkejut saat mendengarnya. Sarang lebah adalah harta karun yang tiada taranya. Karena itu adalah harta karun yang membersihkan sum-sum seseorang, jika dia bisa mendapatkannya dalam jumlah besar, bukankah itu akan membuat puluhan ribu Big Goblin menjadi Demon Immortal lebih cepat. Namun, dia menunjuk ke sekeliling dan berkata, Tuhan muda, ada aura jahat. Saya pikir ada ahli sekte jahat di dekat sini. Jadi itu adalah aura sekte jahat. Saya pikir itu adalah seorang penggarap setan. Hanya ada satu kemungkinan bagi para penggarap untuk muncul di sini, dan itu adalah mereka di sini untuk mengumpulkan cairan spiritual dari sarang lebah-lebah beracun bersayap salju. Itu juga berbahaya. Racun lebah beracun bersayap salju sangat kuat, dan sepuluh kali lebih beracun daripada monster berkaki seratus di jurang neraka. Makhluk abadi akan teracuni sampai mati hanya dengan satu tusukan. Tuhan muda, jika Anda ingin mendapatkan cairan spiritual, kita dapat menyusun rencana untuk menghadapi para penggarap iblis itu. Karena para penggarap iblis dan penggarap yang sale berselisih, mengapa kita tidak mengungkap lokasi mereka dan membiarkan salju lebah beracun bersayap memburu mereka? Itu sama dengan membiarkan para penggarap iblis menarik lebah beracun, dan kita akan mengumpulkan cairan spiritualnya. Bukankah ini terlalu kejam? Baby Snoring merasa seolah dia tidak mengenal Su Fang sama sekali. Namun, setelah berseru kaget, dia tiba-tiba menggosok kedua tangannya dan berkata, Baiklah, ini adalah kesempatan langka. Kita bisa menukarnya dengan banyak harta. Ayo lakukan dengan cara ini. Serahkan padaku. Saat mereka memancing lebah beracun itu pergi, Tuhan muda, cepat ambil cairan spiritualnya. Su Fang tidak hanya menawarkan rencana, tetapi dia juga mengambil inisiatif memikirkan cara untuk menghadapi para penggarap iblis itu. Baby Snoring mungkin tidak tahu metode apa yang dimiliki Su Fang yang memungkinkan para pembudidaya iblis memancing lebah beracun itu pergi tanpa mengeluarkan suara. Namun, dia menyadari bahwa Su Fang lah yang menemukan bahaya di sepanjang jalan. Mungkin Huang Fu Sao Ying ini benar-benar bisa melakukannya. Pada saat ini, Su Fang telah sampai pada celah lain. Dia memanggil Wuling Goblin dan menyegel beberapa cairan beracun di sekitar gua. Wuling Goblin menelan Su Fang dalam satu tegukan dan berubah menjadi sabuk batu. Ia tidak memiliki aura iblis apapun, dan juga tidak menimbulkan banyak suara. Ia dengan cepat menggulingkan tubuhnya ke atas dinding batu. Setelah beberapa napas, mereka melihat lebih dari sepuluh pembudidaya berjubah abu-abu di celah lain. Mereka juga mendengar beberapa dari mereka saling berbisik. Ternyata orang-orang ini adalah ahli dari kamar dagang jahat di Yuan Fortune World. Mereka mewakili kamar dagang di Mirror Moon Wasteland untuk mencari sarang lebah bersayap salju. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri pada upacara itu. Wuling Goblin seperti akar pohon hitam. Ia duduk di atas sepuluh orang dan membuka mulutnya. Segel dilepaskan, dan sebagian cairan beracun berubah menjadi uap air dan mulai menyebar ke bawah. Setelah beberapa napas, Wuling Goblin tiba di luar gua. Setelah menunggu beberapa saat, ia mengebor celah selebar satu kaki dan tiba-tiba mengertakkan giginya. Ledakan. Suara tumpul tiba-tiba bergema di dalam gua. Rasanya seperti guntur musim semi. Tiba-tiba, terjadi keributan yang memekakan telinga di kedalaman curang. Bas-bas-bas. Dalam sepersekian detik, Su Fang dan Wuling Goblin melihat sejumlah besar lebah beracun bersayap salju terbang ke arah mereka dari gua seukuran sarang lebah. Ini adalah pertama kalinya Su Fang melihat lebah beracun bersayap salju. Tubuh mereka berwarna hitam, tetapi mereka memiliki sepasang sayap kristal seputih salju. Mereka dengan cepat terbang ke celah itu dan mengejar para penggarap iblis yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka mulai melarikan diri. Setelah beberapa saat, lebah beracun bersayap salju yang tak terhitung jumlahnya mengejar mereka. Pada saat ini, nyala api tiba-tiba menyapu bagian dalam gua. Ternyata baby snoring sudah mulai bergerak. Dia menggunakan api primordialnya untuk membakar sisa lebah beracun di sekitar sarang lebah seukuran sarang lebah. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan pedang ilahi dan terus-menerus membunuh lebah beracun di sekitarnya. Kata-kata penulis yang menyedihkan, pembaruan sistem agak lambat. Saya harus memperbaruinya secara manual. 913 Ketika Sufang muncul, seluruh sarang lebah terbakar di bawah api primordial, menyebabkan beberapa lebah tidak dapat mendekat. Ketika baby snoring melihat Sufang, dia mengirimkan pesan kepadanya, memintanya untuk menggunakan kekuatan supernatural tipe api untuk memasuki sarang lebah. Karena lebah takut pada api, mereka tidak berani memasuki api primordial. Ini adalah ide yang bagus. Mengaktifkan pagoda 6 Jalan Suanhuang, dia berlari ke api primordial seperti bintang jatuh. Sesampainya di sarang lebah, ia melihat beberapa lubang dan kepompong lebah yang menggeliat. Untungnya, api primordial tidak benar-benar menghancurkan sarang lebah tersebut. Kepompong ini hanya merasakan ancamannya. Harta karun natal, pintu pagoda 6 lantai, terbuka. Ini adalah kesempatan terbaik. Sufang mengaktifkan kekuatan harta karun natalnya secara maksimal. Tubuhnya menyatu dengan harta karun itu, berubah menjadi pagoda 6 lantai. Kemudian, 6 pintu pagoda terbuka, melepaskan 6 gaya isap ke dalam lubang. Astaga! Sejumlah besar cairan putih susu disedot ke dalam harta karun natal. Kemanapun Sufang pergi, sebagian besar cairan akan tersedot dalam sekejap. Bagus, kalian berdua pencuri. Kalianlah pembuat onar. Mereka menyedot cairan itu. Namun, 3 praktisi berpakaian abu-abu tiba-tiba muncul dari balik celah tersebut. Saat mereka melihat Sufang dan Baby Snort duduk di sekitar sarang lebah dan menyerap cairan roh, mereka bertiga sangat marah. Ayo pergi. Siapa yang tahu bahwa para ahli jahat akan kembali ketika mereka melarikan diri? Mungkin, mereka adalah tiga ahli yang bersembunyi di tempat lain. Teriak bayi mendengkur, Sufang segera berubah ke wujud normalnya, menerobos api primordial, dan bertemu dengan Baby Snoring di sisi kiri sarang lebah. Kali ini, kami bertemu dengan murid-murid istana bintang di Gurun Bulan Cermin. Kalian telah merusak rencana kami, jadi kami akan membunuh kalian berdua. Membunuh. Mereka bertiga terbang menuju sarang lebah. Huff, Baby Snoring tidak takut pada beberapa penggarap jahat. Baby Snoring menyingsingkan lengan bajunya, siap bertarung. Apakah kamu ingin cairan sarang lebah atau kamu ingin membunuh kami? Pikirkan baik-baik. Tetapi, Sufang selangkah lebih maju. Dia mengaktifkan ratusan pedangki. Ketiga ahli yang bergegas ke arah mereka pertama-tama berteriak, lalu menyerang sarang lebah dengan bangga. Beraninya kamu. Lebah bersayap salju tidak kuat, tetapi kekuatan sarang lebah. Selain itu, sarang lebahnya tidak kokoh. Jika terkena pedangki, sarang lebah akan jatuh ke dalam jurang, dan para penggarap jahat akan menyanyiakan perjalanan mereka. Ketiga ahli ganas itu segera menerkam pedangki. Saat ini, Baby Snoop akhirnya sadar kembali. Ia segera mengaktifkan pedangkinya dan membawa Sufang ke ruang retak di belakang tebing. Dia benar-benar tidak mengejar kita. Begitu memasuki gua, Baby Snoop berbalik dan melihat sekeliling. Hanya ketika ia tidak melihat tiga orang yang mengejarnya barulah ia menghela nafas lega. Sufang menyentuh hidungnya dengan dingin. Tuan muda, jangan khawatir. Orang-orang ini mungkin dikirim oleh kamar dagang untuk mencuri cairan sarang lebah. Mereka lebih menghargai cairan daripada nyawa mereka. Mereka tidak akan mengejar kita. Terlebih lagi, lebah bersayap salju akan segera kembali. Mereka tidak punya banyak waktu untuk mengurus diri mereka sendiri. Jadi begitu, Baby Snoop tiba-tiba memandang Sufang dengan pandangan baru. Mereka memasuki celah lain satu demi satu. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka melangkah hingga Baby Snoop terengah-engah karena kelelahan. Kemudian, mereka beristirahat di sebuah gua. Baby Snoop tiba-tiba mengaktifkan bel dengan tangan kanannya. Lonceng itu digantung tinggi di atas gua. Itu memancarkan penghalang pertahanan kuat yang menyelimuti mereka berdua. Kemudian, dia mengeluarkan tiga pil yang seperti batu giyok. Ini adalah pil penguatan dan kondensasi jiwa yang dibuat ayahku. Itu adalah salah satu pil paling luar biasa di Istana Bintang. Setelah ayahku meninggal, ibuku membuat mereka. Ambillah. Mereka seratus kali lebih berharga daripada pil esensi abadi. Tuan muda, itu terlalu berharga. Yang terakhir buru-buru menggelengkan kepalanya. Baby Snoop berkata dan memaksakannya, untungnya, kamu ikut dengan kami kali ini. Kami harus menghemat tenaga untuk meninggalkan tempat ini. Lonceng ini juga dibuat oleh ayahku. Sebelum aku lahir, dia menghabiskan waktu puluhan ribu tahun di area terlarang Istana Bintang untuk pemurnian senjata. Dia menghabiskan banyak sumber daya untuk membuatnya. Itu adalah artefak doktrin yang bagus. Dengan itu, sebagian besar dewa tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Ini memang artefak doktrin yang bagus. Mirip dengan cakram kotak gigi hantu. Baby Snoring sangat mencintai anak-anak. Dia membuat harta karun di usia yang begitu muda. Jika aku bisa pergi ke area terlarang untuk pemurnian senjata, bukankah aku bisa menyerap energi ungu hamil besar? Setelah mengukur bel, dia tiba-tiba merasakan antisipasi. Lalu ia bertanya dengan rasa ingin tahu, aku pernah mendengar bahwa kediaman Jian Wu adalah tempat suci untuk memurnikan senjata di dunia besar Yuan Lu. Bisakah sekte kita dibandingkan dengan kediaman Jian Wu dalam hal memurnikan senjata? Vila Jian Wu. Baby Snoring duduk bersila dan menelan pil penguatan dan kondensasi roh. Dia mendengus dengan nada menghina, mereka hampir merupakan kekuatan kelas dua di dunia besar Yuan Lu. Sekte kita telah melakukan beberapa kontak dengan mereka. Teknik pemurnian pedang mereka baik-baik saja, tetapi dibandingkan dengan istana bintang kita, mereka sangat berbeda. Kamu akan mengerti ketika kamu pergi ke area terlarang untuk pemurnian senjata. Dia berhenti bertanya. Su Fang duduk di sisi lain dan mengangkat alisnya, saya akhirnya memiliki tujuan baru di konstelasi sembilan surga. Yang pertama adalah berkultivasi di istana bintang, memadatkan kekuatan dunia dan bergabung dengan fragment dunia menjadi lebih kuat. Yang kedua adalah memasuki area terlarang untuk pemurnian senjata untuk menyerap energi ungu hamil besar dan bergabung dengan roh Dharma energi ungu. Setelah menelan pil penguatan dan kondensasi roh, energi spiritual yang meledak mulai mendorong energi vitalnya untuk berkultivasi. Ada juga api roh primordial yang langsung memasuki bukaan ilahi dan bergabung dengan yang abadi, memungkinkan dia untuk berkultivasi sendiri. Pil yang bagus. Satu pil saja sudah cukup untuk memulihkan Su Fang. Su Fang memberikan dua sisanya kepada Green Feather King dan Bai Ling. Adapun penyu abadi, dia secara alami memberinya lebih banyak pil esensi abadi. Dia melepaskan yang abadi ke dalam pagoda 6 Jalan Suan Huang. Meskipun yang abadi saat ini juga merupakan roh primordial, ia sangat hidup dan tidak terlihat berbeda dari tubuh aslinya. Tampaknya juga tidak cerah. Ini adalah yang abadi dari jiwa yang di dunia yang lebih kecil. Mereka memiliki tingkat pertahanan dan kekokohan tertentu, dan kemampuan fisik mereka bahkan lebih mengejutkan. Apakah itu kultivasi atau aspek lainnya, mereka jauh lebih unggul dari yang jiwa. Bahkan ketika yang imortal meninggalkan tubuhnya, dia dapat bertahan hidup di alam untuk waktu yang lama. Yang imortal juga memiliki banyak kegunaan. Kultivasi adalah yang paling penting. Dia juga bisa digunakan untuk menyerang dan melacak. Begitu dia meninggalkan tubuhnya, yang abadi tidak akan berwujud. Dia bisa terbang menembus kehampaan dan melacak musuh yang kuat. Cairan lebah bersayap salju benar-benar berharga. Aku hanya bisa memberikannya kepada beberapa dewa iblis. Lebih baik memberikan pil esensi abadi goblin besar lainnya. Dia membagi sejumlah besar cairan lebah menjadi butiran dan memberikannya kepada beberapa big goblin. Dia akan menyimpan sisanya untuk dirinya sendiri untuk saat ini. Kemudian, dia mulai menyerap kekuatan pohon iblis yang mengambang di tingkat kedua. Selain itu, dia juga menyatu dengan tiga jimat pedang hitam yang diberikan Aotian Chanhen padanya. Sufang tidak hanya pulih, tetapi jika ini terus berlanjut, dia akan segera menerobos alam dao ketiga dan melangkah ke alam dao keempat dari alam abadi virtual. Dia juga menyatu dengan setetes cairan lebah bersayap salju dan merasakan betapa kuatnya kekuatan pembersihan sum-sum. Hasilnya membuatnya sangat bahagia. Itu sebenarnya 10 kali lebih kuat dari air mata esensi abadi yang dia peroleh dari gunung api emas perak. Itu memang sebuah harta karun. Selama periode waktu ini, kekuatan dia, Bailing, Raja Bulu Hijau, Penyu Abadi, dan goblin besar lainnya pasti akan meningkat. Sekitar setengah tahun berlalu, Baby Snoring mematikan belnya dan pergi bersama Sufang lagi. Mereka ingin meninggalkan tanah gersang cermin bulan. Namun, saat mereka terbang keluar dari tebing ini, ada hembusan angin lagi. Namun hembusan angin ini tidak terlalu menakutkan. Keduanya dengan hati-hati pergi dan memasuki hutan tak berujung. Ketika mereka tiba, mereka berdua merasakan banyak truki. Sepertinya ada banyak penggarap di hutan ini. Saat mereka masuk lebih dalam, mereka melihat beberapa dewa sedang beristirahat di berbagai bagian hutan. Setelah bertanya-tanya, mereka menemukan bahwa salah satu sisi hutan adalah pintu keluar dari tanah tandus bulan cermin. Keduanya dengan cepat terbang. Mereka sangat ingin meninggalkan tanah tandus ini. Itu benar-benar bukan tempat di mana dewa seperti mereka bisa bertahan hidup. Itu adalah dua murid dari konstelasi sembilan surga. Salah satunya hanyalah virtual imortal biasa. Yang lainnya sangat kuat dan akan sedikit merepotkan. Sepertinya anak itu memiliki status yang sangat tinggi dan pasti memiliki banyak harta. Tiba-tiba, lebih dari sepuluh dewa muncul di belakang mereka berdua. Para dewa ini melihat ke depan mereka. Kami baru saja berencana untuk meninggalkan tanah tandus bulan cermin dan tidak akan datang ke sini lagi. Akan sulit untuk bertemu dengan dewa dari konstelasi sembilan surga lagi. Masuk satu sen, masuk untuk satu pon. Bunuh mereka berdua, ambil harta mereka, dan pergi. Oke-oke, sekalipun identitas mereka tidak sederhana, konstelasi sembilan surga tidak akan bisa mengejar kita setelah membunuh mereka. Terlebih lagi, ini adalah kekosongan tertinggi. Istana astral tidak akan bisa menemukan kita di dalam kehampaan tanpa batas. Seseorang tidak bisa kaya tanpa rejeki nomplok. Mari kita lakukan ini untuk yang terakhir kalinya. Lebih dari sepuluh dewa segera membentuk segel tangan dan mengejar mereka. Hutan terbang mundur. Arus udara yang menakutkan terlihat di langit, seolah-olah mereka mengikuti mereka berdua. Us apapun. Siapa yang tahu? Baby snoring terbang dengan pedangnya seperti biasa. Tiba-tiba, cahaya pedang datang dari atas dan sekelilingnya. Di atas lampu pedang berdiri para dewa dengan niat membunuh. Tidak baik, Su Fang melihat cahaya pedang ini dan segera mengetahui siapa mereka. Bayi mendengkur tercengang. Ketika dia mendengar transmisi suara Su Fang, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatan pedang terbangnya. Suara mendesing. Kecepatan pedang terbangnya meningkat secara signifikan. Dalam sekejap, dia menyusul lebih dari sepuluh dewa yang mengejarnya. Huff! Baby bukan orang biasa. Baby snoring sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia mengusap hidungnya dan merasa tidak puas. Namun, dua dewa juga meningkatkan kecepatan mereka. Mereka segera menyusul. Benar saja, ada dua ahli. Alis bayi mendengkur langsung mengerut karena takjub. Jimat bintang racun gelombang api. Siapa yang tahu? Baby snoring meningkatkan kecepatannya ketika kedua dewa tiba-tiba mengeluarkan rune seperti bintang. Rune bintang racun gelombang api. Perlindungan. Setelah mendengar ini, Baby snoring tiba-tiba menekan telapak tangannya ke bawah. Sebuah lonceng digantung terbalik, melindungi Sufang dan Baby snoring di udara. Sampai jumpa. Lebih dari sepuluh rune meledak di sekitar Bel seperti ledakan meteor. Gelombang kejut datang dari lapisan pertahanan Bel. Ia mendesis saat dibakar oleh gas beracun yang terbakar. Kesan pertama yang diberikannya adalah Bel itu tidak mampu melindungi mereka berdua. Namun, kekhawatiran ini tidak diperlukan. Setelah gas beracun yang terbakar meledak, bahkan tidak bisa menembus lapisan pelindung. Artefak Dao yang bagus. Lebih dari sepuluh dewa membentuk lingkaran sekitar sepuluh sang jauhnya. Tatapan mereka semua tertarik oleh Bel. Identitas anak ini jelas tidak sederhana. Siapa yang peduli siapa dia? Semuanya, gunakan artefak Dao kalian untuk menyerang aura pertahanan harta ajaib itu. Habiskan energi vital anak ini. Ketika dia tidak dapat menggunakan harta sihirnya, harta itu akan menjadi milik kita. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Setelah dua dewa terkuat selesai berbicara, mereka memerintahkan orang-orang di sekitar mereka untuk mengambil harta sihir mereka dan melepaskan cahaya abadi dari artefak Dao mereka. Keduanya tampak berada dalam pusaran cahaya abadi yang menyala-nyala. Saat Baby Snoring melihat begitu banyak harta ajaib, energi vitalnya langsung meledak. Su Fang tiba-tiba mendapat ide. Tuan muda, kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Saya memiliki hantu darah yang mengandung gas beracun khusus. Kita bisa menggunakan racun untuk menghadapinya. Hantu darah adalah harta karun para penggarap iblis. Apakah itu akan berhasil? Kita akan tahu setelah kita mencobanya. Tingkat kultifasiku terlalu lemah. Tuan muda, gunakan racun darah. Di depan Baby Snoring, sejumlah besar racun darah hitam menyembur keluar dari telapak tangan kanan Su Fang. 914. Kedua ahli itu telah mengendalikan semua cahaya abadi dari artefak Dao, menyebabkan mereka melonjak seperti ribuan kuda, menelan keduanya. Bocah kecil, jika kamu tidak berperilaku baik dan menyerahkan harta karun itu, Sing bisa mengampuni nyawamu. Baby Snoring mengeluarkan racun darah dalam jumlah yang mengejutkan. Dia mengerutkan bibirnya, memamerkan giginya, dan menjilat hidungnya. Beraninya kamu mencuri dawku. Bocah cilik, kamu bosan hidup. Tut tut tut. Tiba-tiba, lusinan cahaya abadi dari artefak Dao muncul dalam keadaan terdistorsi di udara. Mereka menari di udara, menyebabkan udara terbakar. Mereka menekan dengan kuat ke arah tengah, menghantam penghalang pertahanan yang dilepaskan oleh Bell satu demi satu. Sampai jumpa. Rasanya seperti cambuk, menyerang berulang kali. Penghalangnya sangat kokoh, dan tidak ada pergerakan. Terutama Bellnya, yang melayang tak bergerak di udara. Teman baik. Melihat cahaya abadi tidak mampu menembus penghalang, Su Fang menjadi tenang. Dia sempat panik sebelumnya, tapi sekarang dia bisa santai. Di bawah budidaya Baby Snoring yang kuat dan dikombinasikan dengan aktifasi Bell, racun darah menyebar melalui penghalang. Hal yang aneh adalah jika itu adalah gas beracun biasa, itu akan tersebar oleh serangan cahaya abadi. Namun, meski racun darah juga terkoyak oleh cahaya abadi, ia masih terkorosi oleh cahaya abadi. Selanjutnya, sejumlah besar racun darah menyebar ke sekeliling, seperti awan beracun yang membubung di langit. Baby Snoring melihat ini dan tersenyum bangga. He he, kamu luar biasa. Kamu terlalu luar biasa. Su Fang terus menembakkan racun darah dari telapak tangan kanannya. Dia berkata dengan rendah hati, aku sudah mengumpulkan semua jenis racun untuk digabungkan oleh hantu darahku. Itu sebabnya ia memiliki racun darah yang unik. Mulai sekarang, jangan menyebut dirimu adikku. Mulai sekarang, kau adalah adikku, Huang Fu Bao Bao. Aku kakakmu. Mulai sekarang, di Istana Bintang Sembilan Langit, jika aku makan, kamu akan minum. Oke, oke, bos. Aku suka kalau orang memanggilku bos. Adapun Huang Fu dan Sao Yue, he he, selama kamu selalu berada di sisiku, orang-orang itu tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Sebagai bosmu, aku harus melindungimu apapun yang terjadi. Terima kasih bos. Karena baby Huang Fu bahagia, Su Fang akan memikirkan cara untuk membuatnya lebih bahagia. Tidak ada ruginya memanggilnya bos. Yang terpenting adalah baby Huang Fu akan benar-benar memperlakukannya sebagai orang yang dekat dengannya di masa depan. Akan bermanfaat baginya untuk berkultivasi di puncak Huang Fu dan akhirnya menjadi pembangkit tenaga listrik. Dia tahu bahwa meskipun baby Snoring adalah tuan muda dan sedikit sombong, dia bukanlah orang jahat. Selama dia bisa membuatnya bahagia, semuanya akan beres. Baby Snoring memiliki kakek tua di konstelasi 9 surga. Dia bukan orang biasa dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Ini juga merupakan perisai tak terlihat yang melindungi Su Fang. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, area dalam jarak 1 km telah berubah menjadi racun darah. Kadang-kadang, cahaya abadi dari harta magis akan menyerang, tapi itu tidak menimbulkan ancaman bagi mereka berdua. Dengan bel ini, itu sebenarnya adalah jimat yang menyelamatkan nyawa. Saat ini, Su Fang menyarankan, kita bisa memanfaatkan racun darah. Bos, cari celah dan kabur. Baby Snoring mengerutkan kening, mengapa kita harus melarikan diri? Bukankah mereka merampok kita di tengah jalan? Apakah mereka sangat sombong? Kita harus menunjukkan kepada mereka kemampuan kita. Hantu darahku tidak bisa melepaskan racun darah tanpa batas waktu. Terlebih lagi, Bos, mengaktifkan harta magis akan menghabiskan energi vitalmu. Mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada kita untuk sementara waktu, tapi jika kita terus menghabiskan energi vital kita. Energi, kita akan menjadi pihak yang dirugikan pada akhirnya. Ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk melarikan diri. Tidak perlu bertarung dengan bandit-bandit ini. Jangan lupa Tuan Muda Tianyun dan Tuan Muda Keracing Imortal masih tertawa kepada kami. Saya tidak bisa menerimanya. Saya selalu menjadi penindas. Tidak ada yang bisa menindas saya, bahkan Tuan Muda Tianyun dan yang lainnya pun tidak. Bos, banyak sekali bandit seperti ini. Kami tidak bisa membunuh mereka semua. Lagipula, mereka tidak tahu siapa Anda. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Saranmu selalu mengubah bahaya menjadi keamanan. Baby Snoring yang tidak yakin mencubit ujung hidungnya. Dia tiba-tiba setuju tanpa ragu-ragu. Meskipun dia masih sedikit tidak senang, dia segera mengendalikan bel dan menginjak pedang terbangnya. Bersama Sufang, dia perlahan bergerak ke tepi kabut darah, menghindari serangan harta magis. Pada saat ini, cahaya abadi harta magis itu seperti pisau terbang, menebas dari atas dan dari segala arah. Untungnya, mereka bisa mengendalikan racun darah dan menghindari serangan cahaya abadi. Mereka hanya berjarak sepuluh kaki dari racun darah. Karena racun darah, Indra Dewa menjadi terbatas. Para ahli di luar tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam racun darah. Mata Baby Snoring yang seperti anggur menatap ke arah dewa di luar racun darah yang sedang mengaktifkan pedang abadinya. Dia berkata, He he, orang yang tidak beruntung ini. Dia hanya seorang spirit immortal biasa, bukan ahli kev immortal. Gua abadi, Sufang memandang yang abadi. Kekuatannya memang mirip dengan beberapa budak roh abadi yang dibelenggu. Dia tidak terlalu menakutkan. Dia memiliki kesan tentang alam gua abadi. Itu adalah alam di atas alam esensi imortal dan spiriti imortal. Ini karena alam gua abadi adalah alam pertama di mana para dewa di dunia abadi mulai mengembangkan kekuatan langit dan bumi. Mulai dari alam gua abadi, mereka harus membuka lubang di tubuh mereka dan menyerap kekuatan bintang. Dengan kata lain, mereka harus mulai menyerap kekuatan dunia budidaya. Esensi imortals dan spiriti imortals masih merupakan dewa biasa. Mereka terutama mengolah tubuh mereka dan yang abadi. Kev immortal adalah seorang imortal yang dapat bertahan hidup di dunia besar. Mereka disebut ahli. Jelas sekali bahwa bayi mendengkur adalah gua abadi. Pedang pembunuh bintang terbang. Setelah membentuk segel, Baby Snoring tiba-tiba menjentikkan jarinya ke arah ahlinya. Astaga! Racun darah hanya menyebabkan munculnya bayangan berdarah. Jejak aura keluar. Ayo pergi! Baby Snoring menyedot bel ke telapak tangannya, dan dengan tamparan pedang terbangnya, ia membawa Sufang keluar dari racun darah secepat pedang Ki yang terbang di udara. Uff! Sebuah lubang berdarah tiba-tiba muncul di antara alis bandit yang memegang pedang abadi. Detik berikutnya, lebih dari separuh kepalanya hilang. Darah mengalir seperti air mendidih. Sebelum mereka berdua terbang melewati mayat itu, Sufang tiba-tiba melepaskan segel cakar dan menyedot mayat itu ke telapak tangannya. Bayi mendengkur bingung. Mengapa kamu membutuhkan mayat? Agar hantu darahku dapat dikultivasikan. Hantu darahku suka memakan mayat. Ia akan memakan sebanyak yang ia bisa. Semakin banyak ia makan, semakin kuat ia. Benda-benda iblis memang sangat kuat. Ayo pergi. Kekuatan pedang tiba-tiba mengeluarkan aliran energi pedang. Dalam sekejap, keduanya melarikan diri ke dalam hutan. Setelah beberapa napas, beberapa bandit muncul di sekitar racun darah. Ketika mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres, mereka tidak terlihat. Namun, mereka masih melihat sekeliling dengan gila. Aliran energi pedang berputar melintasi langit di atas punggung gunung yang tersembunyi di balik awan. Baby Snoring terus-menerus melihat ke belakang, takut terjadi sesuatu. Itu jalan keluar. Sufang terkejut ketika dia melihat pintu keluar gua alami di kehampaan. Huff. Aku akan meminta kakak membawakanku bunga ginseng hutan saat kita keluar. Tuan Muda Tianyun dan Tuan Muda Keracing Imortal bersekongkol melawanku. Aku juga akan bersekongkol melawan mereka. Bos, kita sudah tertunda selama beberapa hari. Jika kita benar-benar ingin membuat rencana melawan mereka, kita harus melanjutkan perjalanan kita. Itulah satu-satunya cara kita bisa mencapai konstelasi sembilan surga terlebih dahulu. Saya mengerti maksud Anda. Kali ini, saya harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk menekan Tuan Muda Tianyun dan menunjukkannya kepada seluruh keluarga. Ayo langsung terbang kembali ke ruang pelatihan. Setelah beberapa kata, mereka terbang keluar dari gua yang mengambang di kehampaan dengan pedang mereka. Mereka segera sampai pada kehampaan tak terbatas yang familiar. Di belakang mereka ada mirror moon wastelen, yang memiliki banyak gua. Perjalanan ke gurun ini mungkin adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh Baby Snoring seumur hidupnya. Keduanya tidak takut dengan arus udara. Dengan Baby Snoring, seorang cave imortal, Su Fang tidak perlu mengeluarkan banyak trukinya. Dia juga diam-diam berkultivasi, bersiap untuk mencapai alam abadi virtual 4 Dao. Dalam waktu kurang dari lima tahun. Keruntuhan kuno di alam luar muncul di kedalaman langit dan bumi. Arus pedang tersedot. Baby Snoring dan Su Fang membawa udara dingin bintang-bintang. Hanya butuh empat tahun bagi mereka untuk kembali dari mirror moon wastelen. Puncak Huangfu. Sebuah lorong muncul. Keduanya melintas dan tiba di puncak samping di samping puncak utama. Kembalilah dan berkultivasi. Aku akan pergi menemui kakak perempuanku. Aku pikir ibuku juga telah kembali. Begitu aku mendapatkan bunga kaleng hutan, Aku akan pergi ke gua awan surgawi. Nanti, aku akan memintanya beberapa manfaat darimu. Bayi mendengkur ditinggal sendirian. Su Fang sangat ingin tinggal di sini dan berkultivasi. Dia segera kembali ke kamarnya. Dia menciptakan lapisan penghalang dan mengusir para pelayan. Tidak lama kemudian, aura kesengsaraan meledak dari tubuhnya, membakar lebih dahsyat. Kulitnya sepertinya terluka parah. Mulai robek, membentuk bintik-bintik merah seolah-olah baru disiram air mendidih. Ledakan. Aura kekerasan berubah menjadi empat lapisan aura kesengsaraan. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan meledak. Kotoran di plasentanya dimuntahkan dalam jumlah besar. Hehe, kemajuan alam abadi virtual tidak seperti dunia kecil di mana seseorang harus mengalami kesengsaraan di setiap langkahnya. Namun, ketika saya mencapai puncak alam abadi virtual, saya khawatir kesengsaraan yang harus saya hadapi di langkah terakhir tidak dapat dijelaskan. Aku akan memikirkannya di akhir. Singkatnya, dengan kemampuanku untuk melampaui alam, kesengsaraan seharusnya tidak menjadi masalah terbesar. Meningkatkan kekuatanku adalah hal yang paling penting. Sebelum aku mendapatkan bagian ketiga dari aura dharma ungu roh, aku harus membiarkan roh aura dharma ungu di lengan kananku menyerap lebih banyak aura ungu primordial. Setelah roh aura dharma ungu menyatu dengan roh aura dharma ungu, akan lebih mudah untuk mengendalikan roh aura dharma ungu. Terobosan ini menimbulkan badai kemajuan yang tak terlukiskan. Untungnya, ada susunan di ruangan itu. Kalau tidak, istana ini akan ditelan badai dan rata dengan tanah. Sebulan kemudian, baby snoring secara pribadi mendatangi Su Fang. Pada akhirnya, dia membawa kabar baik yang mengejutkan Su Fang. Dia sekarang menjadi murid resmi dan bukan lagi murid pelayan. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa bayi mendengkur pergi ke kakeknya. Dia melewati pintu belakang dan menangis, mengamuk, dan mendapatkan tanda murid resmi. Ini juga berhasil. Su Fang sangat terkesan dengan tuan muda ini. Ia bahkan bisa menangis, mengamuk, dan mengancam akan gantung diri di dunia budidaya. Aku bisa menjadikanmu murid resmi, tapi kamu harus menjalankan misi. Ada banyak murid pelayan dan murid dalam nama di aula pelatihan. Misi menjadi murid resmi tidaklah mudah. Aku tidak bisa membantumu dengan ini. Saat ini, dia tiba di istana baby snoring. Di aula utama, baby snoring merasa bosan. Meskipun kakekku menyayangiku, dia tidak akan membiarkanku mengesampingkan peraturan sekte. Kamu harus menjalankan misinya sendiri. Sepotong kue. Bersenang-senang. Bagaimana ini bisa menyenangkan? Misi seorang murid resmi adalah ujian hidup dan mati. Mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Kamu tidak tahu, tapi kali ini, kami benar-benar kembali setengah bulan lebih awal dari Tuan Muda Tianyun dan Tuan Muda Wolong Xian. He he, kami semua tercengang. Saya secara terbuka menunjukkan Lin Chan Hua kepada semua orang di Gua Awan Surgawi, dan mereka tidak jatuh ke dalam perangkap mereka. Ini semua berkat kamu. Itu sebabnya aku harus membantumu mendapatkan identitas resmi. Dengan itu, Paman Huang Fuduan tidak akan bisa mengambil nyawamu secara terbuka. Menakjubkan. Kali ini, aku sudah merasa cukup menakjubkan. Ikuti aku. Kamu akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Petik 2. Petik 2. Di aula utama, hanya Baby Snoring yang berbicara. Dia berbicara pada dirinya sendiri dan sangat tidak senang. Ketika Sufang kembali ke kamarnya, dia sudah menyatu dengan token murid resmi. Tak perlu dikatakan lagi, identitas murid resmi ini datang pada waktu yang tepat. Setelah menjadi murid resmi, dia bisa pergi kemana saja di konstelasi 9 surga. Dia terus mengkonsolidasikan empat alam abadi virtualnya dan meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Setelah beberapa saat, dia akan pergi dan menerima misi dan menjadi murid resmi. Kemudian, dia bisa berkultivasi di konstelasi 9 surga dengan pikiran tenang. Adapun Huangfu Yunhai dan Huangfu Duan, dia tidak perlu khawatir mereka akan mempermainkannya di belakang punggungnya. 915. Setelah menstabilkan budidayanya, dia mengucapkan selamat tinggal pada Baby Snoring. Sebelum meninggalkan gunung Huangfu, Baby Snoring memberinya beberapa pil penguatan roh dan konsentrasi inti. Sufang tidak memiliki pil abadi yang dapat dibandingkan dengan pil penguatan roh dan konsentrasi inti. Baby Snoring bersikeras untuk menjalankan misi bersama Sufang. Namun, atas desakan Sufang, dia akhirnya menyerah. Konstelasi 9 surga. Di bagian terdalam dari 9 dojo besar, terdapat banyak lapisan penghalang. Murid resmi dapat mengaktifkan token mereka dan melewati penghalang untuk mencapai konstelasi 9 surga, puncak stelar. Ketika Sufang tiba di stelar pik, dia melihat ada banyak puncak lain di sekitarnya. Ada aura kuat yang tak terhitung jumlahnya milik Baby Snoring. Bagi Sufang, setiap dewa di sini jauh lebih kuat darinya. Di puncak stelar pik, ada sebuah istana besar. Itu hanya memiliki satu lantai. Istana itu juga tingginya 10 ribu kaki. Itu seperti tembok emas berbentuk segitiga yang tiba-tiba muncul di puncak gunung. Puncak bintang ini dapat mengendalikan seluruh kekuatan dunia di dunia ini. Sangat menakutkan dan mengejutkan. Dewa macam apa yang dapat mengendalikan kekuatan dunia seperti itu? Dia merasakan kekuatan dunia lain yang tak terlukiskan. Stelar pik dipenuhi dengan aura, esensi, dan kekuatan asal-asli dunia. Jika itu adalah harta dharma yang dapat membawa kekuatan dunia ke stelar pik, itu pasti akan menjadi harta dharma tingkat atas. Jika itu adalah seorang imortal yang dapat mengendalikan kekuatan stelar pik dunia, imortal ini akan lebih kuat daripada harta dharma yang tiada taranya. Dari luar saja, konstelasi sembilan surga sudah sangat luar biasa. Seperti yang dikatakan Aotian Chanhen, seseorang hanya bisa mengetahui penampilan sebenarnya dari konstelasi sembilan surga setelah menjadi dewa yang kuat. Ada banyak murid di stelar pik. Hampir semuanya adalah spirit immortals atau cave immortals seperti baby snoring. Tidak ada satupun murid pelayan atau murid dalam nama. Ini juga pertama kalinya Su Fang melihat begitu banyak dewa yang kuat. Sekarang dia memikirkannya, sebagian besar dewa yang pergi ke dunia kecil di alam bawah hanyalah dewa roh. Di dunia besar, mereka hanya bisa dianggap sebagai dewa. Di depan aula utama, Su Fang yang tidak mencolok masuk dan dikejutkan oleh dua patung batu. Patung batu. Dua patung batu, satu di kiri dan satu lagi di kanan, berdiri di kedua sisi aula. Tingginya 3000 meter, dan ditutupi dengan rune abadi yang mengandung energi sebenarnya dari istana sembilan bintang surgawi. Meskipun tampak seperti patung batu, Su Fang dapat merasakan kekuatan dunia yang tak terlukiskan, serta kekuatan ilahi dari yang abadi. Ini adalah pelindung, juga dikenal sebagai penghukum. Pada saat ini, pikiran lau datang dari batu giyok darah jauh di dalam dagingnya. Kekuatan besar manapun akan memiliki penghukum seperti ini. Kelihatannya seperti patung batu, tapi sebenarnya itu adalah harta sihir dewa sejati yang ditempa oleh ahli sejati menggunakan kekuatan sihir dan tubuh aslinya sendiri. Sungguh luar biasa saat diaktifkan. Harta karuntuhan yang sejati. Ini mirip dengan teknik keturunan dewa. Ini adalah kemampuan ilahi tingkat yang lebih tinggi. Setelah Anda menjadi yang abadi dan mencapai alam yang lebih tinggi, Anda akan dapat menggunakan kemampuan ilahi yang hebat ini. Teruslah mendekat, saya belum pernah menemukannya sebuah sekte besar dunia yang terutama memupuk kekuatan dunia untuk waktu yang lama. Lau bergumam dan menghela nafas. Selangkah demi selangkah, dia berjalan di bawah patung batu itu. Seolah-olah ada orang sungguhan yang mengunci seluruh tubuhnya. Di tengah dua patung batu, sebuah batu roh melayang. Batu roh ini mirip dengan cermin asal dunia kecil. Itu bisa membedakan identitas dan penampilan sebenarnya dari setiap murid yang masuk ke sini. Begitu berbeda dari catatan di konstelasi sembilan surga, batu roh akan bergerak, membuatnya lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Inilah alasan mengapa mereka tidak dapat mengubah penampilan dan menyembunyikan identitas mereka di dunia besar. Untungnya, batu roh tersebut tidak bergerak sama sekali setelah melangkahi patung batu tersebut. Masih banyak kegunaan lain dari batu roh. Misalnya, itu digunakan untuk melindungi dari penggarap setan, penggarap setan, dan sekte lain yang diam-diam menyelinap ke konstelasi sembilan surga untuk mencuri teknik budidaya. Pada saat ini, di belakang patung batu, di pintu masuk aula utama, salah satu dari empat murid yang bertugas mendengus ke arah Su Fang. Murid dari puncak Huangfu, mengapa kamu ada di sini? Su Fang segera menyerahkan tokennya. Adik laki-laki baru saja menjadi murid resmi. Saya di sini hari ini untuk menerima misi. Orang itu mengeluarkan token itu dan berkata, menurut aturan, bahkan murid resmi pun tidak diperbolehkan masuk ke aula. Apakah Anda memiliki persyaratan untuk misi ini? Saya tidak berani mengajukan persyaratan apapun. Saya hanya berharap Anda tidak pergi terlalu jauh dari dojo. Dengan ranah junior broter, Anda hanya akan mati jika pergi ke kehampaan yang jauh. Heh, sekte tidak akan memberikan murid baru sepertimu misi yang sulit. Tunggu di sini. Orang itu melemparkan token itu ke aula utama. Makhluk abadi di dalam mengambil token itu dan menghilang dalam cahaya abadi yang misterius. Sufang menunggu di samping dan dengan hati-hati merasakan aura di sekelilingnya. Pada saat ini, beberapa makhluk abadi masuk dan keluar. Beberapa melirik Sufang, sementara yang lain hanya memandangnya dengan santai. Orang-orang ini terlalu kuat. Hampir semuanya adalah gua abadi. Bayi mendengkur sebenarnya tidak sederhana. Dia mencapai alam abadi gua dalam seribu tahun. Adapun mereka yang naik dari alam bawah, mereka hanya bisa mencapai alam abadi roh atau alam abadi gua dalam puluhan ribu tahun. Tidak signifikan. Ini adalah satu-satunya pemikiran Sufang saat ini. Mereka yang naik sungguh luar biasa. Namun, mereka yang naik dari jalan surgawi menuju dunia besar memiliki masalah untuk bertahan hidup. Nasib mereka selalu dikendalikan oleh alam abadi agung. Berapa tahun mereka harus berjuang sebelum benar-benar mencapai level berikutnya. Sekitar enam jam kemudian, token itu dikirim dari aula utama. Sufang pergi dengan membawa token itu. Saat dia terbang, dia mendorong token itu. Ada segel di dalamnya. Misinya adalah pergi keluar dojo konstelasi sembilan surga. Dalam kehampaan, ada dunia material. Dia harus menemukan beberapa jenis batu asal. Dia harus menemukan sejumlah batu asal untuk menyelesaikan misinya. Misi ini tidak sulit. Namun, bagi makhluk abadi tingkat rendah yang baru saja menjadi murid resmi, tidak mudah untuk meninggalkan dojo sendirian dan memasuki kehampaan. Ada banyak kekuatan alam dalam kehampaan. Terlebih lagi, terbang dalam waktu lama menghabiskan banyak kekuatan abadi. Ketika dia kembali ke puncak Huangfu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Baby Snoring dan mengaktifkan tokennya sendirian. Saat ini, di puncak gunung terdekat, puncak utama tempat lembah harimau tersembunyi dulunya berada. Huangfu Duan tiba-tiba membawa beberapa makhluk abadi ke puncak hutan. Kalian berdua, pergi dan singkirkan Huangfu Shaoying itu. Yang lain, bekerja sama. Jangan tinggalkan jejak apapun. Masalah ini harus dilakukan secara diam-diam. Kalian bukan murid Huangfu. Jika kalian melakukan ini dengan baik, aku akan membiarkan kamu memasuki eselon atas klan. Tuan, jangan khawatir. Membunuh semut seperti ini sangatlah mudah. Kedua dewa segera terbang dengan senyum kemenangan di wajah mereka. Huangfu Yunhai, kamu dan aku bertarung demi posisi tetua di masa depan. Bagaimana aku bisa kalah darimu? Kamu ingin menggunakan masalah ini untuk mempermasalahkan Huangfu Huaying dan menekan kekuatanku di klan. Perhitunganmu terlalu bagus. Setelah menyingkirkan kultifator bernama Sufang ini, Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Lain kali, saya akan menciptakan peluang untuk mempersulit Anda. Huangfu Duan mengusap dagunya ke awan, lalu berbalik dan melarikan diri ke kedalaman puncak gunung. Di luar penghalang konstelasi sembilan surga. Setelah melewati penghalang terakhir, Sufang tiba di tanah reruntuhan yang terpencil. Konstelasi sembilan surga mampu membangun pijakan di tanah reruntuhan kuno dan berbahaya. Tentu saja itu luar biasa. Setelah beberapa jam, dia akhirnya meninggalkan benua reruntuhan. Ketika dia tiba di kehampaan, belenggu mulai bertambah beberapa kali lipat. Sufang hanya bisa menerbangkan pedangnya secara perlahan di aliran udara yang rumit. Pekikan gelombang. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia tiba-tiba mendengar dua gerakan yang sangat tidak wajar mendekat dan mendekat di belakangnya. Karena hati-hati, dia sengaja merasakannya. Dia tidak menyangka bahwa itu adalah dua orang kultifator yang hampir terus-menerus meningkatkan kecepatan mereka saat mereka mengejarnya. Mungkin mereka tidak ada di sini untuknya. Sufang bahkan dengan sengaja mengambil jalan memutar dan terbang ke bagian lain dari kehampaan. Namun, kedua aura itu masih mengejarnya. Mereka di sini untukku. Aku punya musuh besar di Istana Astral. Yang pertama adalah Huang Fu Duan, dan yang kedua adalah Huang Fu Yunhai. Siapa yang peduli siapa dia? Karena dia ingin menyakitiku, mengapa aku harus bersikap sopan? Aku akan membunuh kedua Dewa Roh ini dan melahap kekuatan mereka bersama dengan goblin besar. Aura mendominasi yang sudah lama tidak dia lihat keluar dari matanya. Kekosongan itu bergetar. Dia meningkatkan kecepatannya dan terbang menuju nebula di depannya. Seperti yang diharapkan, dia merasakan bahwa kedua sosok itu telah meningkatkan kecepatannya sedikit. Mereka telah melampaui dirinya sepenuhnya. Dia memperkirakan mereka akan menyusul dalam waktu dekat. Dia memasuki nebula. Nebula ini tidak besar, tapi terdapat banyak reruntuhan. Dia segera melepaskan lebih dari 10 budak dan menggunakan kekuatan ilahi dunia miliknya. Selain Natal Divine Might miliknya, dia bersembunyi di balik batu besar dengan aura elemen tanah. Dia melepaskan beberapa sel blood poison ke nebula sekitarnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dua dewa berjubah hitam memasuki nebula dengan pedang mereka. Mereka melambat. Mereka mencari nebula satu demi satu. Sufang dapat dengan jelas melihat bahwa mereka adalah murid konstelasi sembilan surga. Mereka adalah roh abadi. Mereka hanyalah murid resmi biasa. Sufang mulai menggunakan kekuatan lebih dari 10 budak roh abadi untuk menyegel berbagai racun darah segel yang tersembunyi di nebula. Mereka secara bertahap berkumpul menuju mereka berdua. Di mana mereka? Mungkinkah mereka mengetahui bahwa kita sengaja menggunakan nebula ini untuk mengusir kita? Tidak mungkin. Bukankah orang ini baru saja menjadi murid resmi dari murid pelayan? Dia juga seorang esens imortal tingkat rendah. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan kita? Sepertinya Lord Huangfu meminta kita untuk membunuh esens imortal. Dalam keadaan normal, dia akan mengirim murid yang lebih kuat dan lebih dapat dipercaya untuk membunuh orang ini. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saya juga merasa ada yang salah dengan perkataan Anda. Awalnya, saya mengira membunuh esens imortal hanyalah tugas sederhana. Tidak perlu seorang ahli untuk melakukannya. Karena kita di sini, kita harus memikirkan cara untuk menyingkirkan orang ini. Hanya dengan begitu kita dapat kembali ke ruang pelatihan dan memberikan penjelasan kepada Lord Huangfu. Keduanya tidak dapat menemukan jejaknya. Saat dia terbang perlahan, dia melihat sekeliling pada orang-orang di sekitarnya, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, aliran udara nebula mengelilingi mereka berdua. Sepertinya itu bukan serangan. Namun, sejumlah besar cahaya merah darah tiba-tiba muncul dari nebula. Itu racun. Keduanya langsung terjebak dalam cahaya merah darah. Mereka tidak diserang. Namun, mereka berteriak ngeri dan berjuang untuk melepaskan diri dari lampu merah darah. Ketika separuh tubuh mereka terlihat, kulit mereka sudah mulai membusuk dan rontok. Mereka memanggil harta Dharma mereka untuk menyerang lampu merah darah. Mereka juga melepaskan domain mereka untuk memaksa lampu merah darah keluar lapis demi lapis. Domain mereka sangat efektif. Meskipun racun darah sangat kuat, ia tidak dapat menguasai ruang. Namun, domain dapat mengontrol ruang dan membuatnya bergerak, mengupasnya, atau menghancurkannya. Membunuh. Su Fang tiba-tiba memerintahkan. Lebih dari sepuluh budak roh abadi terbang keluar dari belakangnya. Masing-masing ditandai dengan sejumlah besar cetakan telapak tangan. Dengan kecepatan kilat, mereka berhasil melancarkan serangan diam-diam dan menelan kedua dewa. Seharusnya Huang Fu Duan yang ingin membunuhku. Huang Fu Yunhai hanya ingin aku hidup. Dia tidak ingin aku mati di tangan Huang Fu Duan. Dia melompat keluar dan melihat selusin budak yang berurusan dengan dua dewa roh. Yang ada hanya rasa kebas dan rasa bangga di wajahnya. Ini berarti Su Fang lebih berhati-hati. Hal semacam ini harus diselesaikan melalui pertempuran. Dia membuka segel dan mengambil dua mayat imortal dari sisa racun darah. Dia menyedotnya ke telapak tangannya bersama dengan racun darah di sekitarnya. Terakhir kali aku mendapat mayat bandit imortal, sudah dimakan oleh Big Goblin. Kali ini, tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan dua mayat. Selain itu, Blood Ghost Ru Demon juga membutuhkan imortal dalam jumlah besar. Daging, di sisi lain, aku tidak bisa menyerap banyak energi sama sekali. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Setelah mengejek mereka, Su Fang meninggalkan Nebula. Sekitar lima hari kemudian, dia akhirnya masuk ke pesawat material yang ditandai dengan misi tersebut. Pesawat material ini tidak terlalu besar, tapi seukuran puncak Huangfu. 916. Meskipun benda-benda kecil di dalam kehampaan ini tidak berbahaya, Su Fang masih berjalan di atas estipis sambil mencari bijih yang tercatat dalam misi. Bijihnya mudah ditemukan, tetapi jumlahnya tidak banyak. Tampaknya menyelesaikan misi tersebut tidak akan mudah. Setelah lima tahun, Su Fang akhirnya siap untuk pergi. Kali ini, dia tidak hanya menemukan cukup banyak bijih, tetapi dia juga mengumpulkan lebih banyak bijih. Dia ingin menemukan cara untuk meningkatkan kualitas harta karunnya. Dia ingin meningkatkan kualitas pagoda 6 Jalan Suanhuang, pedang siang berbintang, dan labu roh awan flaming. Dia menaiki pedangnya dan bergegas menuju konstelasi 9 surga. Sebulan kemudian, dia kembali ke ruang pelatihan. Setelah menyelesaikan misinya, tokennya memiliki lebih banyak pola dan segel abadi. Sekarang, dia adalah bagian dari konstelasi 9 surga. Sebagai murid resmi, dia bisa berjalan di aula pelatihan besar ini dengan kepala terangkat tinggi. Di sisi puncak Huang Fu. Hei hei, aku menunggumu kembali selama lima tahun. Aku sedang mengasingkan diri menunggumu. Di aula utama, baby Huang Fu mendengar bahwa Su Fang telah kembali dan segera keluar dari halaman belakang. Tentu saja, Su Fang tidak akan mengatakan bahwa dia membunuh murid-murid yang diutus oleh Huang Fu. Kedua dewa itu adalah murid resmi konstelasi 9 surga. Jika ada yang menangkap mereka, mereka tidak hanya akan kehilangan pijakan, mereka juga akan dikurung di tempat seperti gua penyembunyian dosa. Baby Snoopy menganugerahkan sebuah istana kepada Su Fang. Pada saat ini, Su Fang bukan lagi seorang murid biasa, yang dapat memiliki istananya sendiri, dan langsung menjadi orang yang berdiri di atas yang lain. Setelah berkultivasi beberapa saat, Su Fang menyadari bahwa meskipun baby Snoring adalah anak manja, dia akan tetap rajin berkultivasi. Hanya saja hati daunnya tidak fokus, dan perhatiannya mudah teralihkan. Kedua dewa ini juga memiliki beberapa sumber daya. Aku ingin pil abadi ini. Beberapa sumber daya juga milikku. Namun, harta yang mereka gunakan harus disegel untuk saat ini. Setelah digunakan di konstelasi 9 surga, itu akan merepotkan. Di dalam pagoda 6 Jalan Suan Huang Dengan menggunakan mistiknya, dia mulai memurnikan mayat kedua makhluk abadi menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan membagikannya kepada puluhan ribu Big Goblin. Terutama para Big Goblin yang belum menjadi abadi. Bahkan sedikit kekuatan pun akan sangat berguna bagi mereka. Ini menyedihkan. Puluhan ribu goblin besar sedang berkultivasi sepanjang waktu. Saya tidak punya banyak pil abadi dan sumber daya yang tersisa. Jika ini terus berlanjut, saya pasti akan menjadi orang miskin. Jika saya ingin keluar dari ini dalam situasi ini, saya harus membeli sumber daya atau mencari kuali untuk menyempurnakan lebih banyak pil impotensi. Pada akhirnya, solusi terbaik adalah membuat pilnya sendiri. Misalnya, garis keturunan bayi mendengkur mungkin karena pil penguat jiwa dan konsentrasi sehingga mereka memiliki status yang tinggi di klan Huangfu. Lambat laun, Su Fang, yang telah berkultivasi dengan lancar di alam abadi agung, mengalami masalah. Itu bukan masalahnya. Apakah dia benar-benar memiliki tiga jimat pedang yang mendalam dari bangga surga nyanyian kebencian? Seperti halnya di menpohon, mereka tidak kekurangan sumber daya. Namun, ada puluhan ribu Big Goblin di tubuh mereka. Kultivasi mereka tidak seperti milik Su Fang, yang memiliki fragment dunia, sehingga relatif lebih mudah bagi mereka untuk berkultivasi. Goblin besar membutuhkan sumber daya, entah itu Bai Ling, Penyu Abadi, Raja Bulu Hijau, atau Kaisar Vermilion. Terlebih lagi, masih banyak Big Goblin yang belum menjadi abadi. Dia tidak sendirian sekarang. Dia harus membesarkan sebuah keluarga. Terutama jika ini berlangsung lama, Iblis Pohon akan menghabiskan energinya dan hanya memiliki tiga jimat pedang mendalam yang tersisa. Su Fang juga harus mulai bersiap menghadapi hari hujan. Untungnya, dia telah mengumpulkan beberapa sumber daya sekarang, seperti batu air mata abadi, batu laut hitam, dan sebagainya. Terutama cairan roh lebah beracun bersayap salju. Ayo jalan-jalan ke Drifting Cloud Lake. Pada hari ini, Baby Snoring berteriak dari pinggiran. Ketika Su Fang tiba di luar aula utama, dia melihat Baby Snoring mengumpulkan lebih dari sepuluh murid. Mereka semua adalah dewa roh, dan juga murid yang mengikuti Baby Snoring. Danau Awan mengalir. Itu seharusnya bukan salah satu dari sembilan dojo besar. Setelah semua orang terbang keluar dari puncak Huangfu, Su Fang mengetahui bahwa Danau Awan mengalir adalah tempat para murid dari Konstelasi Sembilan Surga berdagang secara pribadi. Di Konstelasi Sembilan Surga, itu adalah tempat tersibuk. Jadi ada tempat seperti itu. Setengah jam kemudian, mereka tiba-tiba sampai di suatu tempat di mana Awan melayang. Ketika semua Awan menyatu, itu tampak seperti sungai Awan. Ini adalah Danau Awan mengalir. Setelah masuk jauh ke dalam danau, mereka sampai di pegunungan. Ada banyak gua di tengah gunung. Ada juga banyak murid yang dengan malas terbang ke gua-gua itu. Ada banyak murid di dalam gua. Su Fang mendengar bahwa mereka juga berdagang secara pribadi. Entah itu harta dharma atau teknik budidaya. Kebanyakan darinya adalah pil dan harta karun lainnya. Sebelum memasuki gua, ada banyak murid. Su Fang bertanya-tanya dan mengetahui bahwa beberapa orang mengadakan pelelangan umum di Flowing Cloud Lake hari ini untuk melelang beberapa barang khusus. Pantas saja Baby Snoring sangat bersemangat. Apakah dia ada dalam kelompok? Han Jia, Karbun Kel Liao Kang, Yiki Yuhuai, memberi makan. Su Fang melihat banyak murid di sini. Mereka semua adalah roh abadi. Ada juga beberapa dewa virtual. Ada lebih banyak lagi dewa gua. Hampir semuanya adalah dewa roh dan dewa gua. Dia juga melihat beberapa wajah yang dikenalnya, seperti Huang Fu Hao dari Tiger Sub Due Fali, Tuan Muda Tianyun dari Gua Awan Surgawi, dan Tuan Muda Wosian dari Lembah Wosian. Ada juga beberapa Tuan Muda dan Nyonya Muda dari Dojo lain. Kebanyakan dari mereka adalah murid laki-laki. Di antara mereka, para murid perempuan menarik banyak perhatian. Su Fang menemukan alasan untuk berjalan-jalan sendirian. Sebelumnya, dia mengira banyak gua yang terbuka. Pada akhirnya, dia salah. Hampir seluruh puncak gunung itu berlubang. Setiap gua bisa dimasuki dan keluar. Ada berbagai macam orang di sini, dari murid rendahan hingga dewa gua. Ada juga beberapa dewa gua yang menyembunyikan kekuatan mereka dan mencari harta karun. Su Fang mulai mencari barang-barang umum, serta beberapa bahan luar biasa yang dapat meningkatkan kualitas harta dharma. Sangat mudah untuk menemukannya. Lagi pula, setiap murid di sini bisa mengambil sesuatu untuk ditukar. Secara alami, ada berbagai macam harta karun. Dengan batu laut hitam, batu air mata abadi, serta beberapa batu abadi dan batu asal, Su Fang mulai bertukar dengan beberapa murid untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Sayangnya, dia bukan seorang Taipan. Ketika dia melihat banyak pil, dia menginginkannya. Sayangnya, dia tidak punya uang. Dia sekarang menjadi miskin. Kakak senior Wang, bisakah kamu memberiku lebih sedikit pedang terbang? Di kedalamannya, ada platform terbuka yang dibangun dengan beberapa batu roh. Banyak murid gua abadi yang mengelilinginya. Begitu Su Fang tiba, dia tertarik dengan banyaknya batu roh. Ketika dia sampai ke samping, dia melihat cincin penyimpanan mengambang di peron. Cincin penyimpanan itu benar-benar mengeluarkan seberkas cahaya roh. Ribuan benda melayang di dalamnya, mulai dari pil abadi hingga pedang terbang dan jimat. Ada berbagai macam biji. Ini hanyalah sebuah serikat pedagang kecil. Orang yang bertanggung jawab atas cincin penyimpanan adalah seorang wanita. Tingkat kultivasinya sangat mengejutkan. Setidaknya, dia bukanlah seorang kev imortal. Apalagi statusnya tidak sederhana. Dewa gua di sekitarnya membungkuk padanya. Su Fang bertanya-tanya dan mengetahui bahwa wanita ini adalah Wang Yuzhen, murid dari salah satu dunia spiritual body di sembilan aula daois besar. Dunia spiritual body adalah tempat yang sangat istimewa di antara sembilan aula besar daois. Sebagian besar murid di sana adalah perempuan. Terlebih lagi, dunia spiritual body adalah dunia spiritual biasa. Itu disegel dengan teknik pembentukan roh. Itu sangat misterius. Para murid dari aula daois lainnya tidak bisa masuk begitu saja. Selain itu, dunia spiritual body adalah salah satu yang terbaik di antara sembilan aula besar daois. Setelah puncak Huang Fu, gua awan surgawi, dan lembah abadi tidur. Su Fang melihat lebih dekat. Wang Yuzhen adalah wanita cantik nasional. Dia memiliki penampilan tiada taraf yang melampaui kebanyakan wanita. Pada akhirnya, Su Fang mengetahui bahwa saudara perempuan Wang Yuzhen adalah wanita cantik yang dipuja setiap pria di istana bintang setelah mendengarkan percakapan yang lain. Apalagi di istana berbintang sembilan surga, bahkan di dunia abadi besar yang tak terhitung jumlahnya, dia adalah wanita cantik menakjubkan yang bisa menggulingkan kota dan negara. Para murid gua abadi di sekitarnya tidak hanya datang ke sini untuk membeli sesuatu, tetapi juga karena kecantikan Wang Yuzhen. Ayo pergi. Lelang sudah dimulai. Ayo kita tonton pertunjukannya. Saat itu, keributan datang dari tengah. Semua murid di sekitarnya bergegas menuju pusat. Tiba-tiba, hanya Su Fang yang tersisa melihat sejumlah besar barang. Apa yang salah? Wang Yuzhen yang seperti pri melirik Su Fang. Melihat bahwa dia adalah murid virtual imortal biasa, dia bertanya dengan acuh-ta'acuh, adik laki-laki, apa yang ingin kamu beli? Kaka senior. Saat itu, Su Fang melihat sekeliling. Itu sudah kosong. Dia membungkup adanya, saya membutuhkan beberapa item yang dapat ditingkatkan menjadi harta sihir. Kaka senior, apakah Anda memiliki kuali pil tingkat rendah? Wang Yuzhen sedikit terkejut. Kuali pil. Saat ini kamu adalah murid biasa. Kamu tidak bisa menjadi murid inti. Kamu tidak bisa pergi ke area terlarang sekte untuk mempelajari teknik pemurnian pil. Namun, dengan kerja kerasmu, kamu akan pergi cepat atau lambat. Mengapa kamu terburu-buru mempelajari teknik pemurnian pil sekarang? Jelas, masih banyak yang ingin dia katakan. Namun, dia tidak ingin menyakiti Su Fang, jadi dia tidak mengatakan apapun lagi. Su Fang melangkah maju, Jika kakak perempuan senior memiliki kuali pil, saya dapat mencoba yang terbaik untuk membelinya. Ada banyak cairan spiritual lebah beracun bersayap salju di sini. Saya dapat membeli artefak dao yang sangat bagus. Saya dapat memberikannya ke kakak senior dulu sebagai deposit. Kakak senior bisa membantuku mencarikan kuali pil. Selama kualitasnya tidak tinggi, tidak apa-apa. Kalau aku tidak bisa terus membelinya, kakak senior tidak akan rugi. Anda bisa menjualnya. Saya yakin tidak perlu khawatir untuk menjualnya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya padanya. Wang Yuzhen tidak ingin melanjutkan pembicaraan dengan Su Fang. Namun, melihat murid biasa ini begitu serius, dia tidak mau bersikap kasar. Dia masih melepaskan kesadarannya ke dalam ring penyimpanan. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya. Ini benar-benar cairan spiritual lebah beracun bersayap salju. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak? Ini cukup untuk membeli artefak dao kelas menengah puncak. Saya mendapatkannya secara tidak sengaja. Kakak senior, bisakah Anda membantu saya? Saya berjanji jika saya tidak dapat membeli kualipil dalam waktu 100 tahun, cairan spiritual lebah beracun bersayap salju ini akan menjadi kompensasi atas waktu yang hilang dari kakak perempuan senior. Kualipil tidak mudah ditemukan, terutama karena konstelasi 9 surga kita terletak di kedalaman luar angkasa. Anda hanya dapat membeli kualipil dari dunia besar terdekat. Akan memakan waktu lama untuk sampai ke sana. Meskipun milik Anda cairan spiritual lebah beracun bersayap salju adalah harta karun, itu hanya cukup bagi umatku untuk bepergian bola balik. Kita semua berasal dari sekte yang sama, jadi aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu. Bahkan kualipil biasa harganya sangat mahal. Setidaknya 10 ribu kali lebih berharga daripada cairan spiritual lebah beracun bersayap salju. Aku harus merepotkanmu, kakak senior. Baiklah, aku akan membantumu. Jika kamu tidak bisa mendapatkan uang untuk membelinya dalam 100 tahun, jangan salahkan aku. Siapa namamu? Di tempat latihan mana kamu bercocok tanam. Wang Yuzhen akhirnya setuju, tapi sepertinya dia tidak menganggapnya serius. Dia bahkan menjalani prosedur untuk mencatat latar belakang Su Fang. Akhirnya, dia menyingkirkan cincin penyimpanannya dan menghilang. Su Fang juga datang ke tengah dengan susah payah dan memasuki kerumunan. Tiba-tiba, tawa bangga baby snoring terdengar di seluruh gua. Aku ingin bunga tenang laut dalam ini. 100 ribu pil esensi abadi. Kamu ingin membeli bunga tenang laut dalam seharga 100 ribu. Bunga ini baru akan mekar setelah 100 ribu tahun. Meski tidak terlalu berguna untuk budidaya, namun tetap merupakan harta langka. Aku menawarkan 300 ribu pil esensi abadi. Suara lain bahkan lebih bangga lagi. 500 ribu. Tawaran mengejutkan baby snoring terdengar lagi. 600 ribu. 800 ribu. Baby snoring sepertinya harus mendapatkan bunga tenang laut dalam. Dia berteriak dengan nada mendominasi, saya akan menyerah kepada siapapun yang menawarkan 1 juta pil esensi abadi. Tuan Muda Tianyun, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda bersedia membayar 1 juta pil esensi abadi? Dia terlalu sombong. Di depan puluhan ribu murid, bayi mendengkur melayang di udara di atas murid yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah-tengah, dia bersaing dengan beberapa pemuda bangsawan untuk membeli bunga spiritual ungu biru. Dia gila. Tuan Muda ini kaya. Belum lagi 100 ribu pil esensi abadi, bahkan 10 ribu pil esensi abadi adalah jumlah yang besar bagi kami. Tuncak Huang Fu memiliki pil penguatan dan kondensasi rohnya sendiri. Mereka tidak kekurangan uang. Para murid di sekitarnya terus berbicara. 917. Adik Sao Ying. Su Fang menerobos kerumunan dan datang ke sisi baby snoring. Lebih dari selusin pengikut menyambut Su Fang dengan sopan. Sekarang, semua orang tahu bahwa orang favorit baby snoring adalah Huang Fu Sao Ying. Baby snoring melirik Su Fang dan sangat bangga. Dia terus berteriak kepada murid-murid kaya di sekitarnya, karena tidak ada yang mau membayar 1 juta pil esensi abadi, maka bunga laut dalam ini milikku. Para murid di sekitar tidak menaikkan harga lagi. Pada akhirnya, baby snoring mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia mendapatkan bunga laut dalam yang mekar dengan indah dan memiliki warna ungu yang menakjubkan. Itu memang bunga spiritual yang menakjubkan. Itu adalah harta karun yang langka. Sayangnya, hal itu tidak terlalu membantu budidaya para petani. Jika tidak, harganya akan 10 kali lebih mahal dari sekarang. He he, suasana hatiku sedang bagus hari ini. Baby snoring segera pergi bersama para pengikutnya di depan semua orang. Di udara, dia memandang Su Fang dengan hati-hati dan melihat ke bunga laut dalam. Dia sangat bangga. Terakhir kali, aku meminta kakak perempuanku untuk membantuku membeli bunga ginseng hutan. Itu cukup merepotkan baginya. Aku selalu ingin membelikan sesuatu untuknya, tetapi dia memiliki segalanya dan sangat kuat. Hari ini, aku sangat beruntung untuk mendapatkan harta langka yang hanya mekar sekali dalam 100 ribu tahun. Sepanjang perjalanan, Baby snoring membelai bunga laut dalam. Ketika mereka kembali ke puncak samping, dia memerintahkan yang lain untuk bubar. Dia hanya membawa Su Fang dan terbang lebih jauh ke puncak samping. Puncak samping ini terletak di puncak utama Huang Fu. Areanya juga sangat luas. Murid biasa tidak dapat memasuki puncak samping ini. Ini adalah tempat latihan para petinggi Huang Fu. Mereka hanya bisa masuk dengan izin. Ada beberapa istana di belakang. Mereka juga merupakan tempat pelatihan para murid klan Huang Fu. Ada tebing yang sangat sepi. Lingkungan sekitar dikelilingi oleh awan dan hutan. Ada penghalang yang sangat jelas yang memenjarakan tebing ini. Penghalang itu sangat kuat. Ini adalah penghalang paling menakjubkan yang Su Fang temui sejak dia datang ke Konstelasi Sembilan Surga. Dapat dilihat bahwa orang yang mengatur formasi tersebut adalah seorang ahli dari Konstelasi Sembilan Surga. Di depan penghalang, Baby Snoring melambat dan menjelaskan kepada Su Fang, ini adalah dojo kakak perempuanku. He he, kakak perempuanku dingin dan tidak menyukai orang asing. Dia bahkan lebih jarang berhubungan dengan murid laki-laki sekte tersebut. Kamu adalah adik laki-lakinya, jadi berbeda. Begitu kamu masuk, jangan membuat keributan dan membuatku malu. Ya, tuan muda. Us, gelombang. Baby Snoring mengarahkan jarinya ke penghalang, meninggalkan bekas di sana. Dalam sepersekian detik, kekuatan isap menyembur keluar dari penghalang, membungkus dia dan Su Fang di dalam. Ada juga tebing di depannya, tapi itu adalah tebing kosong yang dipenuhi energi dunia yang melimpah. Bunga bermekaran di sekitar gua di tebing. Su Fang mencoba menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang hebat untuk merasakan gua tersebut, tetapi yang mengejutkannya, kemampuan kesempurnaannya yang hebat tidak dapat menembus penghalang atau merasakan gua tersebut. Sepertinya masih banyak formasi tak kasat mata lainnya di dunia ini. Baby Snoring membawa Su Fang berkeliling gua dan sampai ke belakang tebing. Ada sebuah istana di tengah tebing. Dibangun di udara, dengan koridor dan taman. Tempat yang indah. Inilah yang seharusnya dimiliki oleh seorang imortal. Mereka perlahan sampai di ruang kosong di depan istana. Baby Snoring membawa Su Fang melewati pintu. Tidak ada seorang pun di sekitar, dan koridornya kosong. Jelas sekali bahwa pemilik tempat ini adalah seseorang yang dingin sekali. Ini adalah istana sementara kakak perempuanku, dan dia memiliki dojo di area terlarang. Baby Snoring meninggalkan Su Fang di koridor saat dia terbang lebih jauh ke dalam istana. Su Fang berjalan mengitari koridor dan melihat sekeliling. Jika dia berkultivasi di sini, kecepatannya akan berlipat ganda. Di kedalaman istana, Baby Snoring melewati formasi mantra dan memasuki awan abadi. Tiba-tiba, dia melihat seorang wanita berpakaian putih duduk bersila di udara di atas altar yang dipenuhi bunga-bunga yang sedang mekar. Yang mengejutkan, aura di sekelilingnya adalah kekuatan dunia, yang perlahan mengalir ke dahinya. Wanita itu tiba-tiba berhenti berkultivasi. Ketika dia berdiri dan menoleh, kecantikannya sepertinya telah membekukan segala sesuatu di sekitarnya. Sayang, kemarilah. Kakak perempuan. Baby Snoring sedikit takut, tapi dia dengan patuh pergi ke altar. Saya mendengar bahwa Anda mendapatkan bunga kaleng hutan dan menunjukkan kekuatan pada Tuan Muda Tianyun. Apakah Anda tidak senang karena Anda mendapat masalah lagi? Kulit putih wanita itu perlahan berubah menjadi kemerahan, dan dia tampak seperti kuncup bunga yang baru saja mekar. He he, aku tidak membuat masalah setiap hari. Lagi pula, jika mereka tidak membicarakan ayah, aku tidak perlu berurusan dengan mereka. Baby Snoring memasang wajah dan tiba-tiba meraih bunga laut dalam. Kakak perempuanku adalah wanita tercantuk di Star Palace. Hanya bunga laut dalam ini yang layak untuknya. Ketika wanita itu melihat bunga laut dalam, dia sedikit terkejut. Dasar bocah nakal, kamu bahkan tahu tentang kecantikan. Haruskah aku menunggu sampai kamu dewasa dan biarkan aku memilihkan seorang gadis untukmu? Tidak, tidak, kakak perempuan adalah yang tercantuk di dunia. Meskipun Wang Yu Xian cantik, dia tidak secantik kamu. Wang Yu Xian juga sangat cantik, dan kekuatannya juga lumayan. Bahkan adik perempuannya, Wang Yu Zhen, juga sangat cantik. I don't like them. Does sister like the deep sea flower? I've heard that the spiritual flower only blooms on into a very hundred thousand years, and it's in the deep sea. Deep sea flower. The lady raised her hand slightly, and the purplish blue deep sea flower slowly spoon in her palm. Rise of purple and blue spiritual light suddenly blommet. It was very beautiful. It's also my first time saying such a spiritual flower. You must have spent a lot of immortal elixir. The lady show her fine dimples and suddenly hook baby snoring. Not much? Just eight hundred thousand immortal essence elixir. You're really generous. For sister, how can you not be generous? Baby snoring was very naughty and knew how to talk. You're breathing me. If something happens in the future, he can speak for you in front of my mother and grandfather. The lady immediately kept the deep sea flower and suddenly looked outside. This is the first time you've brought anormal disc leheré. Has the one who entered mirror moon was telling with you. It's him? It's him. He was called Su Fang before. Later, Uncle Yun He gave him the name Huang Fu Sao Ying. He he, now has my underling. You, you're still the boss. Why don't you cultivate properly? Don't talk to Tese fluttering this chipless. It's not good for you. Look at all the trouble you've caused Tese years. Huang Fu Sao Ying is different. How is he different? He's just sucking up to you, using you, talking advantage of you, and getting benefits. He's really different. He told sister about his experience in mirror moon was telling last time. This time, when he went on a mission, he asked him to go with me. In the end, he went alone and completed the mission properly. Also, usually, he doesn't take the initiative to appear. He's always cultivating in the training hall. He's not like those people in the past who always shook up to me, made me go cause trouble, and asked me for pills from time to time. But baby, for so long, Huang Fu Sao Ying has never asked me for a single pill or asked me to do anything for him. What about the official dischipless? He was the one who asked grandpa. He didn't back me. The lady didn't believe him. Really? Baby snoring pat at his chest in the air. It's true. Why would he lie to sister? Although he haven't been to many places like sister, he was really scared to death during the trip to mirror moon was telling. However, Huang Fu Sao Ying was calmer than me. If it wasn't for him, he wouldn't have been able to lay up the was telling alone. All right, he believe you. But remember, don't trust a person so easily. Saying him like this, the lady called and helped a but smile. Bang. Pada saat ini, ledakan tumpul tiba-tiba terdengar dari sisi lain. Apa yang salah? Baby snoring terkejut dan menyadari sesuatu. Huang Fu Sao Ying lah yang kamu bawa ke sini. Ayo pergi. Wanita itu tiba-tiba menyingsingkan lengan bajunya dan menghilang bersama baby snoring. Di taman yang unik. Di depan batu hitam besar, seorang lelaki tua berbaju hitam tiba-tiba menghadap Su Fang. Kamu dalam masalah. Su Fang sangat terkejut. Dia memandang lelaki tua berbaju hitam dan kemudian ke batu hitam. Dia segera menjelaskan, Senior, saya tidak bermaksud melakukannya. Saya hanya melihat pola pedang aneh di batu hitam dan penasaran, jadi saya menyentuhnya. Karena kamu di sini, kamu harus menjaga sikapmu. Orang tua itu tiba-tiba melepaskan gelombang demonik Ki. Ki Iblis. Su Fang tidak terkejut. Dia sepertinya tahu kultifator macam apa orang tua itu. Namun, demonik Ki tiba-tiba memasuki tubuhnya dan membungkusnya seperti kepompong. Pertahanan domain. Meskipun itu kecelakaan, Su Fang tidak bisa membiarkan demonik Ki melukai tubuhnya tanpa alasan. Dia melepaskan Ki Iblis yang tersegel dalam asal inti emasnya dan mengaktifkan buku Iblis Surgawi. Dia membiarkan demonik Ki menggantikan vital Ki-nya dan mengubahnya menjadi pertahanan demonik Ki. Eh. Orang tua itu memandang demonik Ki dengan heran. Su Fang juga melepaskan demonik Ki-nya dan mengubahnya menjadi bentuk manusia untuk melindunginya. Saya tidak menyangka ada orang seperti Anda. Saya tidak menyadari bahwa Anda adalah seorang kultifator yang mengolah Ki Iblis dan Ki Iblis di alam empat dao. Orang tua itu terkejut, tapi dia masih menahan Su Fang. Berhenti. Dua sosok muncul entah dari mana. Mereka adalah wanita dan bayi mendengkur. Ya Tuan. Ketika lelaki tua itu mendengar perintah wanita itu, dia tiba-tiba menyedot demonik Ki ke dalam mulutnya dan mundur ke samping, menghilang. Baby Snoring bergegas menghampiri Su Fang dan berteriak, Sudah kubilang jangan bergerak. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Saya. Su Fang ingin menjelaskan, terutama ketika dia buru-buru menyembunyikan demonik Ki-nya. Tiba-tiba, dia melihat wanita berpakaian putih di sampingnya. Dia seperti teratai salju yang datang dari dunia es dan salju, menyendiri dan luar biasa. Dia lupa di mana dia berada. Hai. Tamparan di bahu Su Fang membuatnya sadar kembali. Baby Snoring buru-buru berkata, Ini kakak perempuanku. Cepat akui kesalahanmu. Su Fang segera membungkuk. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Tidak apa-apa. Setiap pria di dunia bertingkah seperti ini saat melihatku. Aku sudah terbiasa. Dia tidak menyangka wanita itu begitu luar biasa. Dia meremehkan semua pria di dunia hanya dengan beberapa kata. Ayo pergi. Baby Snoring menyeret Su Fang dan dengan paksa meninggalkan taman. Menguasai. Di balik batu hitam itu, tetua iblis muncul lagi. Untung kamu tidak menyakitinya. Bagaimanapun, dia laki-lakiku. Wanita itu duduk dan menatap pola pedang batu hitam itu. Mengapa dia memperhatikan batu hitam ini? Apakah karena dia juga berlatih seni iblis? Aku juga tidak tahu. Hanya ada dua kemungkinan bagi orang ini. Yang pertama adalah dia tertarik oleh ki iblis di dalam batu hitam. Yang kedua adalah bahwa batu itu mengandung esensi dunia. Ini adalah harta karun yang guru gunakan. Untuk mengumpulkan esensi dunia, banyak orang datang ke sini dan tidak pernah menyadari betapa luar biasa harta karun ini. Batu hitam itu telah aku segel. Orang normal tidak akan tahu bahwa batu itu mengandung ki iblis. Aku juga telah menyegel esensi dunia. Orang luar juga tidak akan tahu. Tuan, anak ini sepertinya punya beberapa trik. Dengan dia menemani Tuan Muda, Anda dapat yakin. Saya baru berkultivasi selama seribu tahun. Saya setara dengan anak berusia 10 tahun di dunia kecil. Ini pertama kalinya saya pergi ke Mirror Moon Wastelens sendirian. Saya hampir kehilangan nyawa di sana. Wanita itu berdiri. Setiap murid di konstelasi 9 surga memiliki beberapa trik khusus. Jika dia bisa membantuku tumbuh, aku bisa mengasuhnya di masa depan. Jika dia seorang murid yang licik, aku akan menyingkirkannya secara diam-diam. Dengan ketidakpedulian dan kepastian ini, wanita itu mengangguk. Sang tetua menghilang ke dalam batu hitam, dan wanita itu juga menghilang. 918. Apakah kakak perempuanku cantik? Kembali ke aolah utama. Baby Snoring terkeke dan menatap Su Fang, dia adalah kecantikan nomor satu di konstelasi 9 surga. Dia juga sangat cantik di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Aku sudah terbiasa melihatmu bertingkah seperti itu sekarang. Dulu melihatnya seperti itu. Bagaimana bisa seorang adik laki-laki berbicara tentang kakak perempuannya seperti itu? Su Fang tertegun, tapi dia tidak merasa canggung, dia benar-benar cantik. Dia tidak hanya cantik, tapi dia juga sangat kuat. Alasan kenapa aku kehilangan ketenangan adalah karena kecantikan kakak perempuanmu. Di sekte kami, jika kakak perempuan saya dikatakan tercantuk kedua, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia yang pertama. Meskipun Wang Yuksian juga sangat cantik, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan kakak perempuan saya. Wang Yuksian sangat akrab. Hari ini di Flowing Cloud Lake, saya juga melihat keindahan hidup bernama Wang Yuzen. Kakak senior Yuzen adalah adik perempuan Wang Yuksian. Tentu saja dia cantik. Dia adalah murid dunia spiritual body dan juga orang paling populer di sekte kami. Jika Anda menginginkan harta apapun, cari saja dia. Mudah untuk berbicara dengannya karena dia adalah salah satu dari kita. Jangan punya motif tersembunyi. Aku tidak akan melakukannya. Hati-hati, atau aku akan mencabut telingamu. Ini akan cocok dengan anggur. Anak kecil ini tidak berani. Anak kecil ini tidak berani mempunyai pemikiran yang tidak pantas tentang nona besar. Saya adalah katak di tanah, dan nona besar adalah peri di langit. Mulai sekarang, panggil aku kakak Bao. Panggil aku begitu. Baik, saudara Bao. Hehehe, lebih seperti itu. Mulai sekarang, kamu akan memanggilku kakak Bao. Hehehe, jangan biarkan orang lain memanfaatkanmu. Jika kamu bisa mengejar kakak perempuanku, itu bagus. Aku tidak mengkhawatirkanmu. Namun, jika kamu ingin mengejar kakak perempuanku, kamu tidak akan bisa melakukannya tanpa kekuatan absolut. Saudara Bao, jangan biarkan orang lain memanfaatkan Anda. Sebenarnya ada seseorang yang mengatakan hal itu tentang kakak perempuannya. Su Fang tidak hanya tertegun, tapi juga mabuk. Namun, itu memang benar. Dengan kecantikan wanita itu, ia mampu membuat pria manapun jatuh cinta padanya. Dia juga manusia biasa, jadi bagaimana dia bisa menahan diri. Tidak apa-apa untuk mengatakannya, tetapi Su Fang sebenarnya tidak memiliki pemikiran seperti itu. Ketika dia kembali ke istana, dia meminta para pelayan untuk pergi dan memasang penghalang. Dia mulai memilih semua jenis bahan yang dia beli di Drifting Cloud Lake. Kemudian, dia memasukkannya ke dalam labu peri alam semesta kecil dan mulai membakarnya dengan awan api ilusi. Selama periode waktu ini, Su Fang juga berkultivasi tanpa hambatan. Dia mengaktifkan fragment dunia untuk menyerap kekuatan dunia di dojonya. Apakah dia juga diam-diam menyerap kekuatan tiga jimat pedang misterius? Inti dari Sekitar setengah bulan kemudian, ketika sebagian besar bahan akan meleleh menjadi cairan, Su Fang melepaskan pedang siang berbintang, labu spiritual awan berapi, dan pagoda enam jalan Suan Huang dan membakar semuanya dengan awan api ilusi. Desis gelombang Setengah bulan lagi berlalu. Siapa yang tahu? Awalnya, dia berencana untuk menggunakan berbagai cairan spiritual yang telah dia saring menjadi air dan meningkatkan tiga harta ajaib. Namun, dia tidak menyangka aura kekerasan tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia sangat terkejut. Haha, yang meridian ke-17 sedang terbentuk. Ini bagus. Yang meridian lainnya telah lahir. Konstelasi sembilan surga memang luar biasa. Hanya dalam beberapa tahun, saya telah mengembangkan yang meridian lainnya. Dengan yang meridian ini dan dua yang meridian lagi, saya dapat mencapai puncak transformasi kedua. Dengan 18 yang meridian, kekuatan saya akan meningkat pesat lagi. Dengan satu lagi yang meridian, apakah itu mengaktifkan fragment dunia, mengendalikan aura alam, mengendalikan harta sihir, atau mengendalikan kekuatan sihir, semuanya akan ditingkatkan. Ini akan memungkinkan kultivasi saya mengalami transformasi besar. Ternyata yang meridian lainnya telah berhasil dibentuk. Totalnya ada 17 yang meridian. Lebih penting lagi, transformasi pertama memiliki sembilan yang meridian. Kemudian, transformasi kedua akan memiliki 18 yang meridian. Pada saat itu, transformasinya akan sama dengan transformasi pertama. Dia terus menggunakan energi yang murni di sekitarnya dan juga menyerap energi yin murni yang merembes keluar dari alam suci esensi asal. Dia menggabungkan mereka dan terus menyerang yang meridian sehingga yang meridian akan mengeras lebih cepat. Semua energi di tubuhnya melonjak ke 17 yang meridian. Meskipun fragment dunia adalah esensi tertinggi dari budidaya seorang kultivator, pada saat ini, transformasi sembilan yang mendominasi segalanya. Semua energi melonjak ke yang meridian. Ini benar-benar tepat waktu. Ini semua berkat tiga jimat pedangsuan yang diberikan Aotian Chanhen kepadaku. Saya tidak kekurangan sumber daya budidaya untuk saat ini. Namun, saya harus mempercepat kultivasi saya yang akan membutuhkan sumber daya yang lebih luar biasa. Kekuatan tempurku masih terlalu lemah. Aku tidak bisa mengaktifkan alam suci esensi asal atau artefak dao yang kuat. Jika aku ingin meningkatkan kekuatan tempurku, aku harus menggunakan metode lama untuk menangkap lebih banyak goblin besar dan menekan lebih banyak boneka. Tidak mudah bagi orang biasa untuk mengendalikan dua iblis abadi dan beberapa boneka. Tidak setiap dewa memiliki kekuatan sihir yang tak ada habisnya dan yang abadi untuk mengendalikan boneka-boneka itu. Namun, saya memiliki pagoda enam jalan Suanhuang, harta ajaib kelahiran saya. Didi masa depan, saya harus memikirkan cara untuk menangkap big goblin atau mendapatkan big goblin melalui cara lain. Segera, yang meridian ke-17 berhasil dibentuk. Itu mulai bergabung dengan yang meridian lainnya dan mencapai tingkat yang sama. Dia juga mulai membentuk yang meridian ke-17. Dengan cara ini, dia semakin dekat dengan transformasi kedua. Kekuatannya baru saja meningkat dan dia masih perlu menyerap lebih banyak energi. Sufang mulai mengambil cairan roh berwarna merah tua seperti magma dari pot abadi langit dan bumi mini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga harta dharma yang keluar masuk keadaan terbakar segera menuangkan cairan roh dari atas. Ketika cairan roh material menyentuh harta dharma, ia terbakar bersama dengan harta dharma. Harta dharma terus bergetar saat mereka menyerap esensi cairan roh. Cairan roh juga tampak mencair. Pada saat ini, tiga harta dharma berubah menjadi merah tua dan transparan. Adik laki-laki. Di saat kritis ini, suara baby snoring tiba-tiba terdengar dari luar. Ini sudah berakhir. Tidak. Su Fang hanya sedikit mengernyit. Dia tidak secara paksa menyerap tiga harta dharma yang sedang dalam proses peningkatan ke dalam tubuhnya. Ini bukanlah tiga artefak dao yang kuat. Itu seperti artefak dao biasa. Bagaimana mereka bisa menarik perhatian orang lain padahal mereka begitu biasa. Terlebih lagi, di momen penting seperti itu, ia tidak ingin menyanyiakan begitu banyak harta dharma yang telah ia kumpulkan dengan susah payah. Dia bukanlah orang kaya. Baby snoring datang ke Aola Utama. Begitu dia melihat Su Fang mengendalikan tiga harta dharma, dia melihat dengan jelas. Kamu terlalu ceroboh. Semua orang mengolah artefak dao. Paling banyak, ada dua. Satu untuk pertahanan, dan yang lainnya untuk menyerang. Kamu sebenarnya mengolah tiga harta dharma, dan yang biasa-biasa saja. Aku akan memberi kamu adalah artefak dao kelas menengah. Bagaimana menurutmu? Kamu hanya membuang-buang waktu saja. Saudara Bao, saya menghargai kebaikan Anda. Tetapi dengan kultivasi saya, bagaimana saya bisa mengaktifkan artefak dao bermutu tinggi? Su Fang sangat tersentuh, tapi dia menolak dengan sopan. Metode kultivasimu adalah yang terburuk. Hanya seorang murid tanpa status atau kekuatan yang akan berkultivasi dengan kikuk. Kamu bahkan membawa tiga harta dharma tingkat rendah selama kultivasimu. Itu sudah menjadi beban bagimu. Dao tingkat tinggi artefak bisa menghemat banyak tenaga. Kenapa kamu tidak mengerti? Saya terbiasa menggunakan ketiga harta dharma ini. Saya tidak terbiasa menggunakan harta dharma lainnya. Kalau begitu aku tidak peduli padamu. Kamu kuat, dan aku punya wajah. Tetapi jika kamu bersih keras, Saudara Bao tidak bisa berkata apa-apa. Saudara Bao, mengapa kamu mencariku? Kirimkan saja seorang pelayan untuk menyampaikan pesan. Saya di sini hanya untuk melihat kabar Anda. Saya akan segera pergi ke Drifting Cloud Lake untuk berpartisipasi dalam Beast Battle ini. Saya telah kalah telak dalam beberapa pertempuran terakhir. Kali ini, Anda harus memberi saya beberapa ide sehingga aku bisa mendapatkan banyak uang dan pamer. Ya ya, pertempuran binatang. Ini adalah sesuatu yang baru. Dia tidak tahu apa itu Beast Battle. Su Fang hanya bisa mengangguk. Sebelum Baby Snoring pergi, dia melihat bahwa dia kesulitan mengendalikan harta dharma, jadi dia meninggalkan jimat api sejati untuknya. Tidak hanya dapat digunakan untuk menyerang, tetapi juga dapat digunakan untuk mengolah harta dharma. Ini adalah bantuan yang tepat waktu. Setelah Saudara Bao pergi, Su Fang langsung menghancurkan jimat itu. Memang benar, api abadi yang lebih kuat dari awan api ilusi meledak. Bukan karena Ilusori Fire Cloud tidak cukup kuat. Itu karena Su Fang terlalu lemah dan tidak bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari awan api ilusi. Faktanya, Ilusori Fire Cloud sudah luar biasa. Ini dapat membantu Su Fang menyempurnakan semua jenis materi dalam waktu singkat dan meningkatkan tiga harta dharma. Jika dia menggunakan api abadi tipe api lainnya, dia tidak akan bisa melakukannya. Setengah bulan kemudian, Setelah cairan spiritual menguap, tiga harta dharma harus perlahan-lahan menyeduh dan menyerap esensi cairan spiritual. Dia membiarkan tiga harta dharma memasuki pot abadi alam semesta kecil. Puluhan ribu big goblin juga terus berkultivasi di pot abadi. Setelah beberapa hari, Su Fang dan belasan pengikutnya mengantar Baby Snoring ke Drifting Cloud Lake. Drifting Cloud Lake masih ramai, tetapi kebanyakan dari mereka adalah murid biasa dari konstelasi sembilan surga. Murid yang lebih berkuasa juga akan menyembunyikan identitas mereka. Su Fang akhirnya tahu apa itu bis duel. Di area paling luas di tengah, ada tiga big goblin yang disegel dan dikendalikan. Mereka dianggap sebagai big goblin biasa. Salah satunya adalah Huang, Lu, Huang, Huang, Huang Si. Duel bis adalah sebuah taruhan. Ketiga Yao besar akan bertarung satu sama lain sampai mati sementara para penonton bisa bertaruh siapa yang akan menang atau kalah. Pada akhirnya, hanya satu dari tiga Yao besar yang akan muncul sebagai pemenang. Siapapun yang memenangkan taruhan tentu akan menjadi pemenang terbesar di sini. Murid turun-temurun dari keluarga berkumpul bersama dengan beberapa pemuda jenius dan elit. Siapa yang mengira bahwa bahkan para murid pelayan pun akan bertaruh di depan umum. Para murid pelayan hanya bisa mendapatkan beberapa pil abadi dan batu abadi dalam satu tahun budidaya. Tampaknya setiap orang mempunyai peluang untuk menjadi kaya. Keh, aduh. Segel itu tiba-tiba aktif, dan ketiga Big Goblin mendapatkan kembali kebebasannya. Di dalam penghalang, mereka saling menatap dengan ganas dan kemudian saling menyerang. Menurutmu Big Goblin mana yang akan menang pada akhirnya? Baby Snoring melayang di udara dan berbisik kepada Su Fang. Su Fang telah melepaskan kemampuan penginderaannya. Dia tahu betul tentang Big Goblin. Tuan muda ini mengira itu huang. Kodok Itulah mengapa kemungkinannya paling tinggi. Mata Su Fang tiba-tiba berbinar. Saudara Bao, ayo kita bertaruh pada Big Goblin berskala itu. Aku juga ingin bertaruh. He he, ayo kita cari uang tambahan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Baby Snoring merenung sejenak, mengertakkan gigi, dan mengeluarkan cincin penyimpanan dari dewa di depannya yang mengendalikan penghalang. Satu juta batu abadi tingkat rendah. Su Fang juga menyerahkan cincin penyimpanan. Setelah dewa memeriksanya, dia tidak menyangka Baby Snoring akan memasang taruhan sebesar itu. Bahkan pengikut seperti Su Fang berani menempatkan sejuta batu abadi. Kamu terlalu kejam. Saudara Bao tiba-tiba menatap Su Fang. Dia tidak menyangka Su Fang akan mengambil satu juta batu abadi sebagai taruhan. Su Fang mencibir. He he, 80 persen. Kamu pasti mendapat untung. Kamu benar-benar percaya diri. Telinga Baby Snoring dan Su Fang hampir bersentuhan. Yah, baiklah. Aku 80 persen yakin. 80 persen. Baby Snoring tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan semangatnya langsung terangkat. Dia bergegas menuju tiga Big Goblin dan bersorak bersama para dewa di sekitarnya. Namun, tiga Big Goblin di dalam penghalang telah menjadi mainan manusia, mainan untuk membuat manusia bahagia. Bagian dalam penghalang sudah berlumuran darah. 919. Tak satupun dari puluhan ribu murid memperhatikan darah itu. Hanya Su Fang yang melakukannya. Dia telah melihat banyak Big Goblin dan telah berinteraksi dengan Big Goblin berkali-kali. Semua orang mengira Big Goblin pada dasarnya kejam dan merupakan musuh alami manusia. Tapi melihatnya sekarang. Di mata Big Goblin, manusia adalah musuh alami Big Goblin. Pemikiran pesimistis dan penuh kasih seperti ini hanya terlintas sebentar di benak Su Fang. Melihatnya dari sudut lain, yang juga merupakan pandangan sebagian besar dewa, pemandangan di depan mereka hanyalah hukum hutan. Seperti hukum alam, yang terkuat adalah yang bertahan hidup. Inilah hukum langit dan bumi. Mereka yang berada di dasar rantai makanan harus diinjak-injak. Penggarap tanpa kekuatan harus diinjak-injak oleh yang kuat. Mereka harus dipenggal oleh yang kuat. Itu sama saja dengan terjebak dalam pesona semacam ini. Seperti ketiga Big Goblin, mereka harus dipermainkan oleh takdir. Semua orang membunuh iblis, tapi saya ingin membangkitkan iblis. Semua orang menolaknya, tapi saya ingin memanfaatkannya dengan baik. Su Fang berdiri diam di samping Baby Snoring, tidak mengucapkan sepatah katapun. Baby Snoring dan murid-murid lain dengan latar belakang yang kuat sedang berdebat. Mereka tertawa satu sama lain atau berteriak agar Big Goblin saling membunuh. Ketiga Big Goblin tidak punya pilihan selain membunuh satu sama lain. Goblin besar yang kalah juga akan mati di tangan para dewa yang bertaruh untuk menyebarkan kekayaan mereka. Mengaum. Tiba-tiba, jeritan tragis dan tak berdaya terdengar, hampir menghancurkan gunung raksasa itu. Ternyata, apakah itu huang yang licik? Sebuah. Apakah menurutmu aku bisa menemukanmu? Kaisar Chu. Adapun monster singa, berada di ambang kematian. Setengah dari kepala Big Goblin yang bersisik dihancurkan oleh huang. Sebuah. Huan-huan. Chu Li. Xin Wei kekurangan uang, jadi sulit membeli Chu Li. Chu Li. Tetacu. Chu Li. Sebuah. Chu Li. Brengsek. Brengsek. Huang. Chu Li. Sebuah. Laiwan. Yi Pusing. Chang Yue. Chu Li. Barium Chu Li. Iridium Chu. Lambung Aluminium Sisi Porselen. Agak. Yue. Saya juga menempatkan 10 artefak dao tingkat rendah di tubuh monster singa. Dia telah melalui skalet Big Goblin, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan huang. Hah. Kiaomu. Ke Wei Chang. Menusuk. Oh. Apa? Sebagian besar murid di sekitarnya menggelengkan kepala. Haha. Terima kasih atas niat baikmu. Namun, ada satu orang yang tertawa dengan bangga. Siapa ini? Saudara Bao, tentu saja. Baby Snoring dan kelompok pengikutnya menyeringai lebar di depan Tuan Muda Tianyun, Tuan Muda Keracing Imortal, dan banyak murid lainnya saat para dewa mengumumkan hasilnya. Sekali lagi, dia menjadi pusat perhatian. Su Fang, sebaliknya, diam-diam mengeluarkan jimat abadi dan menukarnya dengan jimat abadi itu. Dalam sekejap, dia menang 10 kali lipat jumlahnya. 10 juta batu abadi. Meskipun itu hanya batu abadi tingkat rendah, 10 juta sudah merupakan angka astronomi bagi murid biasa. Bocah itu. Seleramu bagus sekali. Kamu pasti pengikut Tuan Muda Bao. Mengikuti Bao, Tuan Muda Bao akan menjalani kehidupan yang baik. Banyak makhluk abadi yang melihat pemandangan ini meneteskan air liur. Setelah mencari alasan, Su Fang pergi lebih dulu. Baby Snoring juga tidak memintanya untuk tinggal. Dia menunjukkan betapa menakjubkannya dia di depan banyak murid. Seperti yang diharapkan, itu masih di sini. Su Fang dengan cepat berjalan ke sisi lain. Di tengah kerumunan yang ramai, dia melihat Lingtai yang dikenalnya, serta Wang Yuzhen yang cantik. Aku ingat kamu. Ada apa? Wang Yuzhen melihat Su Fang tiba-tiba muncul di hadapannya dan mengangkat alisnya. Dia sangat terkejut. Kuali pilmu masih jauh. Aku sudah meminta orang untuk bertanya-tanya di banyak kamar dagang. Kuil Dao kita terletak di luar angkasa, tidak mudah untuk pergi ke dunia besar di sekitarnya. Aku tidak menanyakan hal itu. Mengapa dia merasa seperti telah menjadi dewa wabah? Mungkinkah kamu menyesalinya dan menginginkan esensi Tawon berbisa kembali? Ekspresi Wang Yuzhen membeku. Tidak, tidak. Meskipun aku murid biasa, aku tahu aturannya. Deposit tetaplah deposit. Selama kakak senior melakukan perjalanan untukku, aku akan melupakan deposit tersebut meskipun tidak berhasil. Su Fang membungku dan berkata, saya di sini untuk membeli beberapa biji dan bahan untuk meningkatkan kualitas artefak saya. Bahan bagus lainnya juga bagus. Oh, tunggu sebentar. Ada banyak hal yang harus dilakukan hari ini. Wang Yuzhen tidak terus berdebat dengan Su Fang. Dia mulai mengumpulkan batu abadi dan pil abadi. Dia tidak tahu. Wanita muda ini juga kaya. Kakak senior, apakah Anda memiliki artefak untuk memurnikan artefak? Saya ingin terus meningkatkan kualitas artefak saya. Saya tidak mampu untuk terus membeli bahan. Mengapa saya tidak membeli artefak untuk memurnikan artefak saja? Kamu sedang berpikir untuk menyempurnakan artefak lagi. Wang Yuzhen hampir kehilangan kendali atas batu abadi yang dia kendalikan. Dia memelototinya dengan dingin dan sangat marah. Kamu adalah dewa virtual. Mengapa kamu tidak mengembangkan teknik budidaya sekte kami dengan benar dan membangun fondasi yang baik? Mengapa kamu selalu menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah? Ini disebut persiapan menghadapi hari hujan. Dia mengusap hidungnya dengan bingung. Mempersiapkan diri menghadapi hari hujan. Dengan sedikit pengolahanmu, kamu seharusnya tahu bahwa artefak pemurnian dan kuali pil adalah harta yang tiada taranya. Salah satunya harganya mahal. Selain itu, tidak mudah mendapatkannya. Susah sekali jika membelikanmu pil kuali. Jika bukan karena fakta bahwa seseorang membutuhkan cairan roh tawon berbisa, saya tidak akan menerima kesepakatan bisnis yang merugi seperti itu. Dia sangat marah. Wanita cantik dan seperti dunia lain sebenarnya sedang marah. Dia bahkan tidak berusaha menutupinya. Sungguh kecantikan yang tulus dan bersahaja. Untuk apa kamu membeli artefak? Di masa depan, ketika budidayamu mencapai tingkat tertentu dan kamu mengumpulkan poin kontribusi yang cukup, kamu dapat mengajukan permohonan kepada atasan untuk membawa artefakmu ke area terlarang untuk meningkatkan kualitasnya. Itu gratis. Selain itu, artefak di sekte kami semuanya adalah harta karun yang tiada taranya. Anda memilikinya di depan rumah Anda. Mengapa Anda masih makan dari panci dan melihat mangkuknya? Saya. Pergilah. Jangan halangi urusanku. Kakak senior, kamu masih memarahiku. Bukankah kamu juga tidak berkultivasi dengan benar? Mengapa kamu harus berbisnis? Kamu meminta pemukulan. Tidak, menjauhlah dariku. Sepertinya dia hampir membuat marah Wang Yusen. Melihat alisnya terbakar amarah, Sufang segera mundur dan pergi ke samping untuk menunggu. Lambat laun, semakin banyak orang yang datang untuk berdagang dengannya. Bisnis Wang Yusen cukup bagus. Meskipun setiap transaksinya tidak besar, jika ini terus berlanjut, dia akan mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar. Sungguh cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Namun untuk bisa berbisnis di sini dan menjadi sukses, tentu ada alasannya. Ada juga kebutuhan akan latar belakang. Jika seseorang tidak memiliki latar belakang, apakah mereka dapat berbisnis di sini? Wang Yusen pernah mendengar bahwa dia juga memiliki kakak perempuan yang cantik, Wang Yuksian. Hanya berdasarkan statusnya, dia juga bisa berbisnis di konstelasi sembilan surga. Ini disebut koneksi. Tidak, item daumu tidak memiliki warna apapun, dan kualitasnya tidak luar biasa. Memberimu 500 ribu batu abadi sudah merupakan harga yang mahal. Item dao lainnya semuanya dihargai 800 ribu batu abadi. Hanya milikku yang jauh lebih rendah. Orang-orang berbeda, jadi item dao secara alami berbeda. Saya tidak sengaja mempersulit Anda. Kami berdua adalah pembeli dan penjual. Jika saya menghabiskan banyak uang untuk membeli item dao biasa dari Anda, apakah saya akan menjadi seperti itu? Bisa menjualnya. 500 ribu adalah harga yang bagus. Pergi berkeliling dan lihat apakah ada orang yang memiliki harga lebih tinggi dari saya. Su Fang, yang sedang menunggu, tiba-tiba melihat beberapa murid sedang berdiskusi tidak menyenangkan dengan Wang Yusen. Ada total empat murid, dan tiga di antaranya telah menjual harta dharma mereka dengan harga yang mahal. Namun salah satu dari mereka memasang wajah muram dan berdebat dengan Wang Yusen untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia tidak tega menjualnya dan bahkan menyinggung Wang Yusen. Harta dharma itu adalah benda dao kelas menengah. Lumayan, 500 ribu batu abadi bahkan tidak sepersepuluh dari harganya. Saat ini, Su Fang mengira dia hanya menonton pertunjukan. Dia juga melihat harta dharma yang abadi. Tanpa diduga, Lau, yang berada di dalam batu giyok darah, juga menonton pertunjukan tersebut. Su Fang dah terkejut. Lau, maksudmu harta dharma adalah benda dao kelas menengah? Iya. Lalu kenapa aku tidak bisa melihat bahwa itu adalah item dao kelas menengah? Ketika benda dao ini kehilangan tuannya, roh primordialnya juga menyegel dirinya sendiri. Sebagian besar roh primordial benda dao yang tidak memiliki pemilik terbangun. Selain itu, bahan dari harta dharma ini sedikit berbeda. Sepertinya terbuat dari bahan laut dalam. Kelihatannya biasa saja, tapi ini masalah materialnya. Saya mengerti. Tiba-tiba, Su Fang menarik surat wasiatnya. Dia melangkah maju dan menghentikan makhluk abadi yang tidak bahagia itu tepat pada waktunya. Orang itu menebak pikiran Su Fang dan mengikuti Su Fang ke samping. Su Fang berkata, Saya juga akan membayar 500 ribu batu abadi untuk pedang terbang Anda. Saya kebetulan kekurangan item dao, dan saya tidak memiliki banyak batu abadi. Saya hanya mampu membeli pedang terbang semacam ini. Seseorang menawarkan 500 ribu batu abadi, tetapi saya tidak menjualnya. Mengapa saya harus menjualnya kepada Anda, yang abadi masih sangat tidak bahagia? Berbisnis itu bukan soal cekcok. Terlebih lagi, aku bukan seorang pebisnis. Aku benar-benar kekurangan item dao. Melihat bahwa aku adalah seorang dewa virtual, aku tidak bisa mengeluarkan batu abadi dalam jumlah besar, jadi aku tidak melakukannya. Aku tidak berani membeli item dao dengan mudah. Karena kakak senior itu telah menetapkan harga untuk pedang terbang ini, aku bisa membelinya dengan percaya diri. Benarkan, aku tidak akan menawar. Bahkan jika itu 500 ribu batu abadi, kamu tidak perlu marah padaku. Kamu benar, harganya tidak mungkin lebih tinggi. Saat itu, aku menghabiskan 600 ribu batu abadi untuk membelinya. Saya juga ingin mengambil lebih banyak batu abadi dan membeli harta dharma yang lebih baik. Namun, saya hanya memiliki sedikit batu abadi. Tabungan hidup saya. Dia masih ingin menawar. Su Fang bukanlah orang biasa. Dia secara alami menebak pikiran pihak lain. Namun, saat dia mengeluarkan cincin penyimpanan, dia memasang ekspresi tak berdaya. Cincin penyimpanan bahkan mengeluarkan cahaya dari waktu ke waktu. Kakak senior, jika kamu tidak mau berpisah, aku tidak bisa memaksakan transaksi ini. Kita berdua adalah pihak yang bersedia. Jika transaksi tidak berhasil, kita tidak boleh menjadi musuh. Paling-paling, aku-aku akan membeli item dao dari orang lain, kata Su Fang sengaja. Dia kemudian ingin menyerah. Oke, setuju. Tanpa diduga, yang abadi juga bertepuk tangan dan menutup kesepakatan. 500 ribu batu abadi untuk membeli item dao kelas menengah. Bukankah ini keuntungan yang besar? Setelah orang itu merasa puas, Su Fang menyedot pedang terbang hitam itu ke dalam labu abadi alam semesta kecil dan melepaskan awan api ilusi untuk terus menyala. Dia juga menggunakan sedikit cairan pembersih roh untuk menyiramnya terus-menerus. Hanya dalam waktu singkat, pedang terbang hitam itu mengeluarkan cahaya yang menakjubkan. Itu transparan dan ringan seperti batu giyok. Su Fang datang menemui Wang Yuzhen lagi. Dia kebetulan memberi Su Fang sebuah cincin penyimpanan. Su Fang melihatnya, itu tidak buruk. Jumlah materialnya dua kali lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Setelah memberikan batu abadi, Su Fang sangat berhati-hati. Kakak senior, saya memiliki item dao kelas menengah. Saya tidak tahu apakah kakak senior menginginkannya. Tentu saja saya menginginkan item dao kelas menengah. Ini adalah harta karun. Banyak murid elit yang memiliki kebutuhan seperti itu. Anda memiliki item dao kelas menengah. Wang Yuzhen melihat ke atas dan ke bawah dengan curiga. Tentu saja, saya mendapatkannya secara tidak sengaja. Kakak senior, sebutkan saja harganya. Jika harganya sudah pasti, saya akan memberikannya kepada kakak senior. Biarkan aku melihatnya dulu. Kakak senior dan saya akrab satu sama lain. Saya hanya murid biasa. Bagaimana saya bisa menipu kakak senior? Kakak senior, sebutkan saja harganya. Saya tidak akan kehilangan item dao kelas menengah. Saya belum melihat bayangan item dao. Bagaimana dengan ini? Menurut harga biasa, saya akan membelinya dengan harga 50 kali lipat dari dao kelas bawah. Item, bagaimana dengan itu? Berapa harga biasanya? Kamu benar-benar berhati-hati. Item dao biasa tingkat rendah dihargai sekitar 80 batu abadi. Aku akan memberimu 1 juta batu abadi. Oke, setuju. Kakak senior, kamu harus menepati janjimu. Aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku. Kakak senior, silakan lihat. Apakah ini item dao kelas menengah? Di depan Wang Yuzhen, Su Fang melepaskan pedang terbang hitam dari sebelumnya. Kelas menengah. Ketika Wang Yuzhen melihat pedang terbang hitam itu, dia terkejut. Kemudian rasa tidak percaya memenuhi matanya. Bahkan cahaya ilahi di matanya tampak runtuh. Selusin napas kemudian. Wang Yuzhen mengatupkan giginya. Ini jelas bernilai 500 ribu batu abadi. Kakak senior, jangan menarik kembali kata-katamu. Su Fang sangat tenang. Kamu berani mengambil uangku. Dia sangat marah hingga wajahnya memerah seperti apel. Wang Yuzhen akhirnya mengerti. Pada akhirnya, dia tanpa daya mengeluarkan batu abadi. 920. Ternyata uang sangat mudah didapat. Su Fang mengambil cincin penyimpanan dan tidak memeriksa batu abadi. Wang Yuzhen memelototi Su Fang, seolah dia ingin merebut kembali batu abadi. Ingat ini. Kamu terlalu nakal. Dia berdagang denganku, tapi kamu malah menyabotasinya. Kamu membuatku malu. Aku tidak bersalah. Kamu tidak bersalah. Pedang terbang ini sebelumnya hanya bernilai 500 ribu batu abadi. Sekarang, nilainya 20 kali lipat. Apa menurutmu aku mencuri uang itu? Aku benar-benar tidak bersalah. Aku melihat kakak senior tidak menginginkannya dan mengusirnya. Aku tidak peduli dengan harta biasa, jadi aku bergerak. Pada akhirnya, aku mendapat tawaran. Aku bilang kamu tidak tahu aturannya, jadi kamu tidak tahu aturannya. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Bagaimanapun, Wang Yuzhen tetaplah seorang ahli. Dia tidak mau menyerah. Untungnya, ketika dia melihat ada banyak murid di sekitarnya, dia hanya bisa menderita dalam diam. Kenapa kamu tidak pergi? Kakak senior, ambil semua batu abadi di ring penyimpanan sebagai pembayaran kuali pil. Saya akan menunggu barangnya. Setelah beberapa saat, saya akan datang dan meminta nasihat kakak senior. Su Fang buru-buru meninggalkan cincin penyimpanan, membungkuk, dan pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Bagaimana dia mengetahui bahwa ini adalah artefak dao kelas menengah? Aku tidak percaya aku melakukan kesalahan. Meskipun aku tidak sebaik para ahli di kamar dagang, aku masih. Mungkinkah anak ini tidak sederhana? Su Fang tidak terlihat. Wang Yuzhen masih linglung selama setengah jam. Tiba-tiba, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia meraih cincin penyimpanan dengan erat dan terus bekerja. Balai pelatihan Huang Fu Setelah kembali ke puncak samping, Su Fang mengetahui bahwa baby snoring dan yang lainnya belum kembali. Mereka mungkin mendapat banyak uang kali ini dan akan membual tentangnya selama beberapa hari. Dia juga perlu berkultivasi. Setelah menyegel ruang pelatihan, dia terus mengeluarkan berbagai material dan membakarnya dengan ilusori fire cloud. Dia juga mengeluarkan tiga harta dharma. Setelah peleburan, tiga harta dharma telah menyerap esensi berbagai bahan, dan kualitasnya meningkat. Mereka secara bertahap mengejar kekuatan Su Fang. Jika dia menggunakan Steri Daylight Sword sekarang, tidak akan menjadi masalah untuk berurusan dengan Virtual Immortal for Dao Realm Immortal. Namun, jika dia ingin berurusan dengan alam abadi lima dao abadi, yang merupakan alam abadi Su Fang, itu akan berbahaya karena mudah rusak. Tingkat kemajuan artefak Transcendent tidak dapat dibandingkan dengan kemajuan seorang kultifator manusia. Seperti yang dikatakan Baby Snoring, dia bisa menyerah pada tiga artefak Transcendent. Namun, ketiga artefak Transcendent itu sangat bagus, dan sulit untuk menyerah pada salah satunya. Untungnya, Meridian yang ke-16 telah lahir, dan dia juga menerima tiga jimat pedang mendalam dari Aotian Chanhen. Meningkatkan tiga harta dharma tidak terlalu mempengaruhi dirinya. Yang lain merasa itu tidak mungkin, tapi Su Fang bersikeras. Set, pelangkan suaramu. Jangan ganggu kultifasi Tuan Muda. Berita apa yang kamu dengar? Penatua dari Proudhaven Peak dibebaskan setelah dibelenggu selama seratus ribu tahun. Sekarang, banyak orang pergi ke Proudhaven Peak untuk menyaksikan kesenangan itu. Pantas saja Tuan Muda Bao tidak kembali setelah pergi ke Danau Awan Melayang. Dia mungkin pergi ke sana untuk menonton kesenangan itu. Sayang sekali sebagai pelayan, kita tidak bisa masuk ke dojo lain. Kalau tidak, kita akan pergi melihatnya juga. Periode waktu lain telah berlalu. Su Fang, yang sedang berkultifasi, tiba-tiba mendengar keributan di luar. Awalnya dia mengira baby snoring telah kembali. Namun, setelah mendengarkan dengan seksama, dia menyadari bahwa itu hanya beberapa pelayan yang berbisik. Namun, dia mendengar semuanya dengan jelas. Nyala api tiba-tiba menghilang. Awan api ilusi telah datang ke dunia besar. Ini 10 kali lebih kuat daripada api abadi tipe api pagoda 6 Jalan Suanhuang. Puncak Bangga Surga Bagaimana dia bisa tetap berkultifasi dengan damai? Puncak Surga Bangga Bangga Surga Chanhen, seorang tetua dojo, dihukum selama 100 ribu tahun dan mendapatkan kembali kebebasannya. Peristiwa besar seperti itu pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh konstelasi 9 surga. Haruskah aku pergi? Ini adalah pertanyaan yang membuat Su Fang sangat berkonflik. Dia menduga banyak orang berada di Proud Heaven Peak sekarang, menunggu untuk melihat Proud Heaven Chanhen. Jika dia pergi, dia tidak akan bisa melihatnya. Saat itu, jika saya tidak peduli dengan klan Huangfu dan mendengarkan pengaturan Proud Heaven Chanhen dan memasuki Proud Heaven Peak untuk berkultifasi. Dia menghela nafas dan akhirnya menyerah. Dia ragu-ragu selama 3 hari. Kemudian dia terus berkultifasi. Saat ini, ia terutama mengolah ilusori Fire Cloud. Jika dia ingin memurnikan pil dan meningkatkan kualitas harta sihir, dia membutuhkan api abadi yang kuat. Api sejati yang dia kuasai di dunia kecil tidak memiliki banyak ruang untuk perbaikan lagi. Pagoda 6 Jalan Suanhuang juga memiliki segel tipe api, tetapi itu hanya rata-rata. Hanya awan api ilusi yang tidak mudah dikembangkan di dunia hebat. Mantra Dharma 5 elemen itu luas dan mendalam. Saya sering menggunakan mantra Dharma tipe tanah dan kayu. Mantra Dharma tipe api juga harus menjadi salah satu mantra Dharma utama saya. Di masa lalu, saya tidak bisa mengolah awan api ilusi terutama karena itu berasal dari dunia besar dan saya tidak bisa mengendalikannya. Namun, sekarang berbeda. Saya abadi, dan saya bisa mulai mengolah yang asli ini. Mantra Dharma Saya percaya bahwa senior misterius di cermin kuno mewarisi mantra Dharma ini darinya. Dia pastilah keberadaan yang tiada taranya. Saat ini, dia masih duduk bersila. Dia tidak berkultifasi, tetapi bermeditasi untuk menentukan arah kultifasinya di masa depan. Dengan situasinya saat ini, mustahil semuanya berjalan lancar. Jika dia ingin berkultifasi di konstelasi sembilan surga dan menjadi kuat, dia harus menemukan cara untuk mengatasi semua kesulitan. Wang Yuzhen menggambarkan semuanya dengan terlalu sederhana. Mungkin dia memiliki latar belakang dan dapat memanfaatkan sumber daya konstelasi sembilan surga. Bagaimana dengan Su Fang? Tidak mungkin bagi murid biasa untuk menikmati sumber daya istana bintang dengan santai. Awan api ilusi Dia telah sepenuhnya bergabung dengan ilusori fire cloud. Di dunia kecil, dia bisa melihat banyak jejak yang belum dia pahami dan tidak bisa dia lihat dengan jelas. Namun, masih ada bagian yang sangat misterius. Ternyata dia tidak bisa mengendalikan ilusori fire cloud hanya dengan menjadi abadi. Dia mungkin harus menjadi ahli yang tiada taranya untuk dapat benar-benar menyatu dengan mantra Dharma ini. Budidaya ilusori fire cloud terutama didasarkan pada inti emas. Budidaya secara keseluruhan serupa, tetapi masih banyak perbedaan. Dari jejak yang dia pegang sekarang, budidaya ilusori fire cloud terutama didasarkan pada inti emas. Kemudian, itu mengalir kebukaan ilahi dan bergabung dengan domainnya. Ada juga metode budidaya lainnya, seperti memadatkan cloud fire vein di lengan atau jauh di dalam tubuh. Sebagian besar metode kultivasi mengharuskan seseorang untuk mengolah tubuh fisiknya menjadi tubuh sejati. Ternyata ilusori fire cloud adalah tubuh asli. Tubuh asli ini disebut tubuh kaisar awan api. Badan kaisar awan api. Tidak, awan api ilusi masih memiliki banyak rahasia yang tidak dapat saya pahami sekarang. Saya tidak dapat dengan mudah mengolah tubuh kaisar awan api. Saya harus memasuki cermin kuno. Kali ini, Su Fang menjadi tenang. Dia juga sudah sangat dewasa. Saat itu, karena ketidak dewasaannya, dia membiarkan cincin roh leher surga bergabung dengan Bai Ling. Pada akhirnya, Bai Ling hampir mati. Dia menanggalkan yang abadi dan memasuki alam suci kekacauan. Setelah memasuki ruang harta karun Dharma Merah, Su Fang tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak lagi pusing karena tekanan. Dia jauh lebih santai dari sebelumnya. Setelah mendarat, dia bahkan bisa mengambil beberapa langkah ke depan. Namun, yang imortal ini mungkin akan menghilang setelah beberapa langkah. Jelas sekali, budidayanya terus meningkat, dan kemampuannya untuk mengendalikan alam suci kekacauan juga meningkat. Setelah beberapa waktu, rasa dingin yang familiar tiba-tiba melanda. Mengapa kamu di sini lagi? Bahkan jika kamu menjadi abadi, kamu masih terlalu jauh dari menjadi seorang ahli. Wanita misterius itu sepertinya terbentuk oleh udara dingin sembilan yin. Dia seperti seorang penatua dengan nada menegur. Su Fang berkata dengan sopan, setelah aku menjadi esens imortal, aku menemukan bahwa ilusori Fire Cloud tidaklah sederhana. Tampaknya pada akhirnya aku akan mengembangkan tubuh kaisar awan api. Aku datang untuk meminta bimbingan agar aku dapat mengetahui caranya untuk mengolah tubuh sejati ini. Alasan kenapa aku mengajarimu teknik kultivasi ini adalah agar kamu memiliki tubuh sejati. Namun, kemudian, ketika aku melihat kamu mengandalkan dirimu sendiri untuk mendapatkan tubuh sejati terate hitam, aku tidak memintamu untuk terus berkultivasi. Awan api ilusi, tubuh fisik yang sempurna tidaklah sesederhana yang Anda pikirkan. Kenyataannya, batas dari pengembangan tubuh fisik yang sempurna adalah dengan mengolah banyak tubuh sejati. Beberapa maha kuasa kuno memiliki beberapa tubuh asli dan tidak dapat dibunuh. Tidak apalagi setetes darah, bahkan sehelai rambut pun bisa bertahan. Sekarang, aku akhirnya mengerti mengapa anak bintang tujuh tidak bisa mengembangkan klon kedua setelah bertahun-tahun berada di alam hutan. Sebaliknya, aku menyatu dengan tubuh sejati terate hitam. Iya, itu karena dia tidak memiliki tubuh fisik yang sempurna, sedangkan kamu memilikinya. Jika bukan karena pengingat senior, saya tidak akan bisa memahami hal ini. Anak bintang tujuh adalah makhluk abadi, sedangkan saya adalah makhluk fana. Dia tidak dapat mengolah tubuh asli selama lebih dari seratus tahun. Seribu tahun, tapi aku dengan mudah menyatu dengannya. Di hadapan para ahli sejati itu, meskipun kamu seorang yang abadi, kamu tetaplah seorang yang fana. Masa hidup para ahli itu bukanlah sepuluh ribu tahun, seratus ribu tahun, atau satu juta tahun seperti yang kamu tahu. Wanita misterius itu berkata perlahan, beberapa hal tampaknya kebetulan, tetapi memiliki karma. Hal-hal yang tidak kamu pahami sekarang akan mudah diselesaikan seiring bertambahnya pengetahuanmu. Tidak perlu bertanya padaku, mari kita bicara tentang awan api ilusi. Teknik budidaya ini diciptakan oleh teman saya di masa lalu. Itu adalah kemampuan ilahi tipe api tertinggi yang diciptakan olehnya. Sayangnya, dia meninggal pada akhirnya. Dia mengolah tubuh kaisar awan api. Saat dia menggunakannya, tubuh aslinya tidak terlihat. Daging dan darahnya berubah menjadi lautan api yang menutupi langit. Nyala api menelan pegunungan, melewati punggung gunung, melewati hutan, dan menuangkan ke dunia yang luas. Semuanya terbakar menjadi abu. Tubuh sejati yang tiada taranya tidak ada bandingannya di dunia ini. Telinga sufang menjadi mati rasa. Adegan macam apa itu? Jika itu adalah kemampuan ilahi, itu bisa mencapai tingkat seperti itu. Namun jika itu adalah tubuh sejati, kemampuan ilahi yang terbentuk dari tubuh fisik, sulit dipercaya bahwa tubuh fisik seseorang masih dapat memiliki potensi seperti itu setelah mencapai puncaknya. Tubuh kaisar awan api tidak mudah untuk dikembangkan. Saat berkultivasi, kamu juga harus mencari semua jenis api yang aneh. Api yang aneh. Api aneh juga dikenal sebagai api dari alam luar, api jurang, api terpencil, dan api astral. Tidak peduli apapun itu, mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembun menjadi benih api yang aneh. Benih api aneh semacam ini sangat sulit untuk dibentuk. Perlu waktu dan semacam kesempatan. Jarang terjadi. Begitu kamu mendapatkannya, kamu harus menyatu dengannya. Dengan cara ini, kamu dapat melemahkan tubuh fisikmu. Terlebih lagi, kamu adalah ahli alam kesempurnaan hebat. Selain itu, kamu memiliki energi yang tertinggi, jadi lebih mudah bagimu untuk menyatu dengan benih api aneh daripada orang biasa. Di dunia ini, tidak ada yang berani langsung menggunakan tubuhnya untuk melahap yang aneh api. Awan api ilusi sungguh luar biasa. Berkultivasi sesuai dengan teknik budidaya dasar terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan cari benih api yang aneh. Saya harap Anda dapat mengolah tubuh kaisar awan api. Jika Anda memiliki tubuh asli lainnya, Anda mungkin juga berdiri di dalamnya dunia para ahli sejati di masa depan. Junior ini akan bekerja keras. Suara mendesing. Saat Sufang menganggup, udara dingin tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Yang abadi ini juga kembali ke tubuh Sufang. Badan kaisar awan api terdengar sangat mendominasi. Dia tidak menyangka ilusori fire cloud memiliki latar belakang seperti itu. Dia segera menghabiskan banyak energi untuk menyatu dengan jejak yang lebih dalam dari ilusori fire cloud. Setelah memahaminya, ia secara resmi mulai berkultivasi sesuai dengan teknik budidaya ortodoks. Segera. Ketika dia sepenuhnya tenggelam dalam kondisi budidaya awan api ilusi, alis, mata, kepala, dan kulitnya benar-benar mengambang dengan lapisan api yang samar. Senior benar. Awan api ilusi, karena energi yang murni dan tubuh alam kesempurnaan agung, memungkinkan saya mengolah jejak dengan mudah. Ada banyak teknik ampuh yang terekam dalam ilusori fire cloud. Salah satunya adalah metode budidaya yang memungkinkan mata kultivator berubah menjadi sepasang mata yang terbakar. Hal ini memungkinkan ilusori fire cloud meledak secara spesifik melalui mata, memungkinkan bola mata untuk pertama-tama berubah menjadi tubuh sejati awan api. Di masa depan, saya akan menggunakan awan api ilusi untuk membakar mata saya dan mulai mengolah tubuh sejati awan api dari mata saya. Kembangkan mata surga yang terbakar. Dalam sekejap, sebagian besar apinya hilang. Kemudian, aura api menyala keluar dari matanya. Terima kasih telah menonton!